Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 15. 57. Dengan metel, terbuka lebar siang kean kiai bertanya, apa? Melukis alis dan menghias diri dalam kamar penganten, merupakan kesenangan hidup bagi seorang perempuan dalam seumur hidupnya. Tetapi dalam hidupku ini, belum pernah ada orang yang melukiskan alis buatku, sudikah kau melukiskan alis untukku? Dalam pekerjaan seperti itu, aku sendiri juga belum mendapat pengalaman. Tubuh Nieswat Kyao yang sedang duduk tiba bergoyang, peluh mulai mengalir dari mukanya, jelas bahwa dia sedang menahan rasa sakit dalam dirinya. Namun ia mempunyai kekuatan fisik dan daya tahan luar biasa, hanya alisnya saja yang nampak terjengit, Kemudian dengan lengan bajunya menghapus keringat yang membasai mukanya lalu berkata, kemari lebih dekat sedikit. Siang kean kiai menurut, ia mendekati Nieswat Kyao seraya berkata, apakah nona ingin aku menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk membantu kau melawan penderitaan yang sedang kau alami? Tidak usah, di dalam badanku ada sebotol obat kau ambilah sendiri berkata Nieswat Kyao, tangan kirinya menunjuk tulang rusuk bagian kanan daya berkata pula, obat itu di dalam sakuku ini. Siang kean kiai merasa kurang sopan merabat tubuh seorang gadis, dengan perasaan sangsi ia berkata, rasanya ini kurang pantas. Kau ini benar-benar seorang pengecut, belum termasuk hitungan seorang laki-laki jantan, lekas sedikit, berkata Nieswat Kyao gusar. Siang kean kia diam-diam berpikir, ya, sebagai seorang gadis ia masih berani berbuat tanpa ragu-ragu dan malu-malu, sebaliknya dengan aku, seorang laki-laki, mengapa begini selalu ragu-ragu? Maka ia segera memasukkan tangan kanannya ke dalam sakuku Nieswat Kyao untuk mengambil sebuah botol obat yang dimaksudkan. Apakah ini? Betul, bawalah, nanti kalau kau bertemu dengan orang-orang yang pernah menulis namanya di dalam buku kematian keluarga Pan. Setiap orang kau berikan sebutirpel, itu dapat memunahkan racun dalam diri mereka. Pada waktu terjadinya peristiwa itu, Siang kean kia sudah melupakan dirinya oleh pengaruh obat maka ia tidak tahu sama sekali, tetapi karena melihat keadaan Nieswat Kyao yang sedang menahan penderitaan begitu hebat, tidak mau menanya lebih banyak, maka ia segera menerima baik permintaannya. Nieswat Kyao agaknya tidak suka menunjukkan sikap lemah di hadapan Siang kean kia, ia paksakan diri menahan rasa sakitnya, kemudian berkata kepada Siang kean kia, kau boleh pergi. Siang kean kia diam berpikir, perempuan itu keras hati, ia lebih suka mati menanggung penderitaan, juga tidak suka menerima bantuan orang, tetapi dari perbuatannya yang menghadiahkan obat pemunah bagi para korbannya, jelas ia sudah berniat untuk menjadi seorang baik. Terhadap orang begini, aku tidak boleh menghadapi menurut keadaan biasa, kalau aku hendak menolong harus menggunakan paksaan. Sebagai seorang yang masih muda, apa yang dipikirkan, segera dilaksanakan, tiba ia menggerakkan jari tangannya menotok jalan darah kian kin hiat Nieswat Kyao. Kau hendak terbuat apa bertanya Nieswat Kyao dengan badan gemetar. Aku hendak menolong jiwamu. Lekas buka totokanku, kau tidak dapat menolong aku, sekalipun tidak dapat, aku juga ingin mencobanya. Tanpa banyak bicara, Siang kean kia segera ulur tangan kirinya menyambar tubuh Nieswat Kyao, kemudian berjalan keluar dengan tindakan lebar. Luka-luka Nieswat Kyao sedang bekerja, sekujur badannya dirasakan sakit, sehingga tidak mempunyai daya perlawanan sama sekali, apalagi Siang kean kia memondongnya dengan tenaga kuat, sehingga ia tidak bisa bergerak. Siang kean kia sudah mengambil keputusan, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Nieswat Kyao. Ia mempercepat gerak kakinya, lari keluar perkampungan, sebentar sudah tiba di sebuah pohon besar di mana telah menunggu Wan Hao. Saudarawan, lekas turun, demikian ia memanggil sambil mendongakan kepala. Wan Hao yang sedang tidur nyenyak, ketika mendengar suara Siang kean kia, ia kucek matanya dan melompat turun. Begitu melihat Nieswat Kyao, agaknya sudah melupakan rasa lapar dalam perutnya, sambil pentang lebar dua tangannya ia berkata, To aku, biarlah aku yang menggendongnya. Siang kean kia berpikir sejenak, akhirnya diserahkannya Nieswat Kyao kepada Wan Hao Seraya berkata, Lukanya sangat berat, kau harus hati sedikit. Wan Hao dengan sangat hati mengulur dua tangannya menyambuti Nieswat Kyao Seraya berkata, To aku jangan khawatir, aku akan menjaganya baik-baik. Benar saja ia mengangkat Nieswat Kyao dengan sikap yang hati-hati dan penuh kasih sayang. Siang kean kia yang menyaksikan keadaan demikian, hatinya bercekat, pikirnya diam, apakah saudaraku ini suka kepadanya. Tanda petik. Ketika ia menyaksikan keadaan Nieswat Kyao, saat itu ternyata sedang membuka setengah matanya mengawasi Wan Hao, sepasang alisnya bergerak-gerak, sikapnya menunjukkan bahwa perasaannya pada waktu itu masih tenang. Terhadap Wan Hao juga tidak menunjukkan rasa benci. Siang kean kia berkata sambil batuk-batuk ringan, saudara, dalam kampung itu diliputi suasana menyeramkan, meskipun ada barang makanan, tetapi aku tak berani makan, nampaknya hari ini kita terpaksa melakukan perjalanan dengan menahan lapar. Wan Hao sejak menggendong Nieswat Kyao, agaknya sudah merasa puas, soal lapar sudah dilupakan sama sekali. Apa kata To'ako, sudah tentu tidak bisa salah lagi. Kita perlu melakukan perjalanan, berkata Siang kean kia dan segera berjalan lebih dulu. Wan Hao mergikuti di belakang Siang kean kia sambil menggendong Nieswat Kyao. Dua orang itu sama mempunyai ilmu lari pesat yang sudah mahir sekali, dalam waktu singkat sudah lari jauh sepuluh apa lebih. Selagi enak lari, tiba Wan Hao berseru, To'ako, jangan lari lagi. Ada apa bertanya Siang kean kia yang segera berhenti. Keadaan ia nampaknya agak payah. Siang kean kia mengawasi Nieswat Kyao, yang saat itu mengalir darah dari mulutnya, sepasang matanya tertutup rapat, keadaannya sangat lemah. Sambil menghela nafas perlahan ia berkata, lukanya sedang bekerja, lekas letakan di tanah. Wan Hao menurut ia meletakkan Nieswat Kyao di tanah, lebih dulu Siang kean kia membuka totokan jalan darahnya, selagi hendak menyalurkan kekuatan tenaga dalam untuk Membantu mengalirnya darah, tiba membatalkan maksudnya dan berkata kepada Wan Hao, saudarawan bantulah dengan kekuatan tenaga dalammu untuk mengalirkan jalan darahnya, kita nanti pikirkan lagi Kyao untuk memberi pertolongan. Wan Hao menurut, ia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya melalui jalan darah Kian Kia Hiat. Di bawah sinar bintang yang tidak terang, Siang kean kia tiba menyaksikan bahwa metu Wan Hao pada saat itu sedang mengucurkan air mata. Ini merupakan satu pertandaan yang sangat menekutkan, jelaslah sudah bahwa Wan Hao yang berhati putih bersih dan belum mengerti kejahatan dalam dunia, tanpa disadari sudah terjatuh ke dalam jaring asmara. Betapakah ganjilnya keadaan ini? Yang perempuan cantik bagaikan bidadari, tetapi berhati bagaikan ular berbisa, sedangkan yang lelaki, berhati putih bersih dan jujur, tetapi bentuknya tidak sama dengan manusia normal di antara kedua pasangan ini, sebetulnya terpisah satu jarak yang jauh. Siang kean kia dia memohon kepada Tuhan yang mahasa, minta supaya saudaranya yang masih putih bersih ini jangan sampai terjerumus ke dalam lubang asmara, sehingga tidak dapat menolong dirinya sendiri. Wan Hao yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sudah sempurna, dalam waktu singkat sudah berhasil membuat Nieswat Kiao yang sudah hampir tidak ingat orang, tersadar lagi. Wan Hao menarik napas panjang, ia merangkapkan kedua tangannya, matanya mengawasi bintang di langit, mulutnya kemak kemik entah apa yang dikatakannya. Nieswat Kiao perlahan membuka matanya, ia menyaksikan dua pemuda itu sama menengadah ke langit, entah apa yang sedang dipikirkan? Siang kean kia duduk. Bersilah, sedangkan Wan Hao setengah berlutut di dampingnya sambil kemak kemik dan merangkapkan kedua tangannya. Ini merupakan sebuah gambaran yang sangat menarik, terhadap seorang yang baru kembali dari jurang kematian, tambah mempunyai daya penarik yang lebih kuat. Ia menggeser tubuhnya setelah membersihkan tanda darah di ujung bibirnya, ia berkata sambil tertawa, apakah yang kalian berdua sedang pikirkan? Siang kean kia dan Wan Hao terkejut oleh pertanyaan itu, dua pasang mat menatap wajahnya. Wan Hao yang menyaksikan Nieswat Kiao sudah sadar lagi, bahkan bisa bicara, hatinya merasa sangat girang, tetapi semakin girang, ia semakin tidak tahu bagaimana harus berkata. Akhirnya ia hanya dapat bertanya sambil tertawa girang, apakah lukamu sudah baik? Nieswat Kiao bangkit dan duduk di tanah. Lukaku ini untuk selamanya tidak dapat disembuhkan lagi. Perasaan Wan Hao seketika telah lenyap, ia berkata sambil menoleh kepada Siang Kuan Kie, Toa ko benarkah ucapannya itu? Ia sudah kemasukan jarum beracun melekat tulang Kun Liong Ong, menjawab Siang Kuan Kie sambil menganggukan kepala dan menghela nafas, perlahan. Apakah di dalam dunia ini sudah tidak ada orang yang dapat menolognya lagi bertanya Wan Hao cemas? Tentang ini aku juga tidak tahu, menjawab Siang Kuan Kie. Bagaimana suhu kita bertanya Wan Hao sambil menggarukuinya? Suhu banyak pengetahuan dan berkepandaian tinggi sekali, tetapi ia dapat mengeluarkan jarum racun itu atau tidak, aku juga belum tahu. Wan Hao tiba melompat berdiri dan berkata, Toa ko baik-baik menjaga dia, aku hendak pergi mencari suhu untuk menyembuhkan lukanya. Jejak suhu tidak menentu, kemana kau harus mencari? Tetapi saat ini ia hanya mendengar jawaban Wan Hao yang sudah jauh, harap Toa ko baik-baik menjaganya. Suara itu semakin lama semakin tidak kedengaran, sebentar kemudian sudah menghilang bersama orangnya. Di bawah sinar bintang di tengah tempat belukar, kembali tinggal Siang Kuan Kie dan Nyesuat Kiao berdua. Saudaramu itu, sesungguhnya seorang berhati baik berkata Nyesuat Kiao. Ia masih bersih dan jujur, menyaksikan kau menderita, ia seperti dirinya sendiri yang menderita. Akaha. Sayang kebaikannya itu akan tersiasia, kecuali ayah angkatku sendiri, dalam dunia pada dewasa ini sudah tidak ada orang lagi yang dapat menyembuhkan lukaku. Kali ia pergi, entah kapan bisa kembali, mari aku meniup seruling, untuk menghilangkan kerisauan dalam hatimu. Sungguh tidak ku sangka kau masih pandai meniup seruling. Akaha kau pandai menggoda. Kalau tiupanku ini tidak baik, harap Nona jangan dibuat tertawaan. Biji Metun Yesuat Kiao berputaran, kemudian berkata, Tunggu dulu, kau bimbing aku ke tempat alang-alang yang lebat itu, nanti kau baru meniup seruling itu. Kenapa? Karena perbuatanmu yang agak gegabah, sehingga membuat jarum beracun yang ayahku masukkan dalam diriku, lebih cepat bekerjanya, jika ditilik keadaan seperti sekarang ini setiap waktu aku bisa binasa, mungkin sebelum kau meniup habis serulingmu, aku sudah binasa di dalam alang-alang yang lebat itu. Benarkah begitu hebat keadaanmu bertanya Siang Kuan Kie terkejut? Ah dalam soal seperti ini perlu apa aku harus membahongimu? Siang Kuan Kie terpaksa menurut dan pondong tubuh Nyesuat Kiao, kemudian diletakkan ke tempat yang tumbuh alang-alang lebat, lalu berkata dengan suara perlahan, Aku juga sudah pernah mengalami bahaya maut, pada waktu itu keadaan lukaku boleh didikata tidak lebih ringan daripada lukamu. Ayah angkatmu Kun Liong Ong pernah menyerang aku sehingga aku terjerumus ke dalam suatu jurang yang dalam, tempat itu merupakan suatu tempat yang tidak pernah didatangi oleh manusia. Hanya mengandal harapan ingin hidupku yang sangat kuat, aku melalui bahaya itu. Ia berhenti sejenak lalu sambungnya, kau harus bertahan untuk hidup terus, setidak-tidaknya juga harus menunggu sampai saudaraku itu kembali. Saudaramu itu adalah seorang yang sangat baik. Aku mendapat suatu firasat, kalau ku katakan harap Nona jangan marah. Katakanlah. Saudaraku itu suka kepadamu. Tanda petik. Sayang aku sudah hampir mati, berkata Nieswat Kyao sambil tertawa. Seperti katamu sendiri ia adalah seorang berhati baik, apabila tidak dapat melihat kau untuk penghabisan kali, pasti akan membuat penyesalan seumur hidupnya, ia akan merasa seperti kehilangan kesenangan dalam penghidupannya. Nieswat Kyao tersenyum getir, ia berkata dengan suara sedih, aku juga ingin menanyakan kau suatu hal. Hal apa? Kau suka kepadaku atau tidak? Sayang Kuan Kyao tidak menduga sama sekali ia akan menanyakan secara belak-belakan seperti itu, sesaat ia melengah kemudian baru berkata, kau seorang gadis cantik, setiap orang lelaki seharusnya suka kepadamu, bukan cuma aku sendiri. Tetapi, tetapi, kau tidak terlalu suka, demikianlah maksudmu. Maksudku hendak mengatakan bahwa hawa nafsu membunuh Nona terlalu berat, sifatnya masih agak liar apabila bisa berubah sedikit lemah lembut, niscaya kecantikanmu akan menjadi komplit. Ah, kau terlalu memuji. Sayang Kuan Kyao mengangkat serulingnya seraya berkata, aku akan meniup seruling untuk kau dengar. Irama seruling mengalun keluar dari seruling. Suara seruling itu mula perlahan kemudian meninggi, irama itu seolah-olah membangkitkan perasaan semangat orang yang sudah akan putus asa. Niai Suat Kyao agaknya digerakkan semangatnya untuk hidup lagi oleh irama seruling itu. Tanpa disadari ia sudah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk melawan luka-luka dalam tubuhnya. Sayang Kuan Kyao yang belum dapat meniup irama itu sekaligus, terpaksa berhenti sementara. Niai Suat Kyao bertanya sambil menarik napas panjang. Irama yang kau tiup apa namanya? Tidak ada namanya. Suara irama serulingmu itu sangat menarik hati, apakah itu kau tiup secara sembarangan? Apabila sudah ada namanya, tidak akan demikian menarik didengarnya. Niai Suat Kyao tiba menarik napas panjang, lama ia baru berkata, Bolehlah aku ingin minta tolong kepadamu sesuatu? Asal tenagaku dapat perlakukan aku pasti tidak akan menolak, katakanlah. Kau jangan meniup serulingmu lagi, sebab irama serulingmu itu mengandung daya hidup, sehingga pikiranku menjadi kalut dan membangkitkan perasaanku terhadap penghidupan. Tetapi aku tahu bahwa harapan untuk hidupku sudah tidak ada, sekalipun aku mempunyai keinginan untuk hidup, itu hanya berarti menambah penderitaanku, ada lebih baik membiarkan aku melewatkan sisa hidupku dengan hati tenang. Siang Kuan Kye terkejut, perlahan menyimpan kembali serulingnya dan berkata, Sudah bertahun kau mengikuti Kun Liong Ong, apakah tidak tahu obatnya untuk mengeluarkan jarum itu? Ketika aku berada di dalam kampung kecil itu, ayahku pernah mengutus orangnya mengirimkan obat pemunah, tetapi telah ku tolak. Mengapa? Kau toh sudah ingin menjadi orang baik, mengapa demikian memandang ringan jiwamu sendiri? Tanda petik. Ya, apakah kau inginkan aku menipu obat pemunahnya? Berkata Nih Suat Kyao sambil tertawa. Apabila Kun Liong Ong itu demikian mudah ditipunya, ia juga tidak akan menjadi seorang penjahat besar yang dapat memimpin banyak orang dari golongan rimba hijau. Siang Kuan Kyao sebetulnya ingin menghibur beberapa patah kata lagi, tetapi menghadapi seorang yang sudah putus asa dalam hidupnya, perkataan apapun juga, semua agaknya berlebihan, maka ia terpaksa menghela nafas, dan akhirnya berkata, karena begitu, menurut anggapan muka sudah pasti mati. Di waktu menghadapi kematian, siapapun orangnya sudah tentu mempunyai sedikit perasaan takut tetapi perasaanku pada saat ini, sebaliknya sangat tenang, sedikit pun tidak merasa takut akan kematian. Soal kematian, cepat atau lambat datangnya, hanya tergantung kepada seng waktu saja, kalau kita menginsafi soal ini, juga tidak perlu merasa takut lagi. Sejak aku mengerti urusan, tiada satu detik tidak berada dalam penghidupan yang penuh hal yang sangat menakutkan. Setiap waktu, setiap tempat juga dapat dibinasakan. Ah meskipun usiaku belum tua, tetapi dalam perjalanan hidupku ini, boleh dikata sudah kenyang dengan penderitaan hidup. Siang Kuan Kyao tiba berdiri dan berkata, Beristirahatlah dengan tenang. Aku harap kau berusaha sekuat tenaga, untuk memperpanjang kematianmu, menunggu pulangnya saudaraku, supaya ia dapat melihat ke kau. Tanda petik. Aku percaya saudaramu itu, setelah aku nanti-nanti, pasti dapat membuatkan aku sebuah makam yang sangat indah, berkata Nieswat Kyao sambil tertawa. Aku sangat khawatir semua kesenangannya, akan mengikuti kau terkubur di dalam tanah bersama-sama. Orang yang berhati jujur dan baik seperti saudaramu itu barangkali akan mencurahkan perasaan hatinya dengan sungguh, Ah! Sayang aku sudah tidak ada itu rejeki untuk menikmati. Semoga ia lekas pulang, dan dapat berkata-kata denganmu, berkata Syang Kuan Kyao sambil jalan perlahan, jalan baru beberapa tombak merandek dan berkata pula, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan menjagamu di sini. Nieswat Kyao tidak menjawab, ia memejamkan matanya, lalu menjatuhkan diri dalam alang. Lama Syang Kuan Kyao duduk menantikan Wan Hao, tetapi masih belum nampak bayangan saudaranya itu pulang. Dalam hatinya diam berpikir, saudaraku itu sangat jujur, ia dapat melakukan apa yang dikatakan, kemana ia harus mencari jejak suhu yang tidak menentu itu. Jikalau ia tidak terbuka pikirannya, harus pergi mencarinya suhu juga, jangan kata Nieswat Kyao yang sudah terluka parah tidak dapat menunggunya, sedangkan aku sendiri juga tidak dapat menunggu terlalu lama. Selagi pikirannya masih bekerja, tiba terdengar suara tindakan kaki orang, tidak lama kemudian terdengar pula suara dua orang yang sedang bicara. Syang Kuan Kyao dia merasa heran kedatangan orang di tempat belukar di waktu malam buta itu, maka ia segera merebahkan diri di dalam alang-alang yang lebat. Terdengar satu suara yang agak kasar, Kali ini apabila bisa berhasil, maka semua orang kuat dalam merimba persilatan, barangkali akan digulung seluruhnya. Terdengar seorang lain berkata sambil menghela nafas, Aku tidak percaya orang kuat dalam merimba persilatan semuanya dapat dipancing ke dalam tanah belukar ini. Suara itu seperti sudah pernah dikenal, tetapi pada saat itu Syang Kuan tidak ingat lagi siapa orangnya. Terdengar pula suaranya orang pertama, Kali ini bukan saja empat raja muda sudah keluar semuanya, bahkan banyak orang kuat dari istana Ong Ya sendiri, juga akan turut ambil bagian dalam pertempuran itu, apabila Ong Ya belum yakin benar akan kemenangannya, tidak nanti akan mengerahkan orang yang kuat, Ong Ya selalu berlaku sangat hati, belum pernah gagal dalam gerakannya. Dalam otak Syang Kuan Kie terus memikirkan orang yang suaranya pernah dikenalnya itu, berpikir beberapa lama, akhirnya ia baru ingat, bahwa suara itu adalah suara Tau Tian Gou yang dikenalnya di dalam rumah keluarga Pan. Tindakan kaki itu terdengar semakin dekat, dua bayangan orang lewat di sampingnya. Syang Kuan Kie menbuka matanya, ia melihat dua orang itu semua berpakaian warna hitam. Orang yang berjalan di sebelah kanan, benar adalah Tau Tian Gou, sedang yang sebelah kiri ada seorang yang bertubuh tinggi besar. Pada saat Syang Kuan Kie mengawasi dua orang itu, dua orang itu agaknya juga sudah melihat Syang Kuan Kie hingga mereka berhenti. Orang yang sebelah kiri segera menegulnya, siapa? Syang Kuan Kie mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya menutup pernapasannya. Menghadapi orang Kun Liong Ong Dia harus selalu waspada. Tau Tian Gou yang saat itu sudah melihat Syang Kuan Kie, diam-diam terkejut. Orang yang menegur tadi sudah mengeluarkan senjata goloknya, ia sudah siap hendak turun tangan. Ketika mendengar seruan terkejut Tau Tian Gou, segera berpaling dan bertanya, mengapa? Apakah kau kenal dengan orang ini? Orang ini mirip dengan salah seorang saudara sepupuku. Ia masih belum tahu Syang Kuan Kie sudah pulih kembali ingatannya, dikiranya masih dalam keadaan linglung dan kesasar di tempat itu. Tidak peduli siapa dia, kita juga tidak bisa membiarkan dia hidup, berkata orang itu sambil mengerutkan keningnya, begini saja, kau turun tangan menotok jalan darah gagunya dan kau bikin cacat kedua tangannya, supaya mulutnya tidak bisa berkata dan tangannya tidak bisa melukis, biar jiwanya tinggal hidup. Cacat kedua tangannya dan gagu mulutnya, bukankah lebih baik dibinasakan saja berkata Tau Tian Gou? Sudah berapa lama kau menjadi pasukan pengawal pakaian hitam di dalam istana Ong Ya? bertanya orang itu sambil berpaling mengawasi Tau Tian Gou dengan perasaan heran. Siau termasuk belum lama. Orang seperti kau yang masih mengingat kepentingan pribadi, apabila diketahui oleh Ong Ya, pasti akan mendapat hukuman berat. Tetapi aku dapat membunuhmu supaya tutup mulut apakah sudah gila bertanya orang itu terkejut. Dalam hidupmu itu entah sudah berapa banyak orang yang engkau bunuh. Apakah kau tidak makan obat pemunah menurut waktu yang ditentukan? Orang itu karena mendengar perkataan Tau Tian Gou yang tidak karuan, dianggapnya sudah lupa makan obat pemunah sehingga membuat kabur pikirannya. Tau Tian Gou menungakan kepala mengawasi bintang di langit, ia berkata sambil tertawa, mendengar nada pembicaraanmu ini, barangkalikah sudah pernah membunuh banyak orang. Di luar dugaan tangannya sudah bergerak menyerang ke arah dada orang itu. Orang itu juga tidak menduga Tau Tian Gou benar-benar menyerang dirinya, karena tidak berjaga-jaga, hampir saja dirinya roboh, ia buru mengatur pernafasannya dan mundur tiga langkah. Tau Tian Gou agaknya tahu bahwa serangannya itu belum dapat merobohkan lawannya, bersamaan dengan serangannya tangan kanan, tangan kirinya sudah meloloskan pecut masnya yang dibuat ikat pinggang. Dengan cepat pecut itu digunakan untuk menyerang. Orang berbaju hitam itu menahan serangan pecut Tau Tian Gou dengan goloknya sambil berseru, tahan. Tidak usah banyak mulut, berkata Tau Tian Gou sambil tertawa dingin, sementara pecutnya menyerang semakin gencar. Keadaan telah memaksa orang berbaju hitam itu tidak mendapat kesempatan untuk bicara, ia terpaksa. Ia menggunakan goloknya untuk menangkis serangan Tau Tian Gou. Dalam waktu singkat keduanya sudah saling menyerang hampir 20 jurus, meskipun Tau Tian Gou lebih unggul, tetapi orang itu melawan dengan gigih, sehingga tidak mudah dirobohkannya. Xiang Kuan Kie yang menyaksikan Tau Tian Gou sudah berada di atas angin, juga tak perlu turun tangan memberi bantuan, maka ia menyaksikan pertempuran itu sambil rebah di tempatnya. Selagi pertempuran berjalan seru, tiba terdengar suara bentakan orang. Dua sosok bayangan orang lari mendatangi. Tau Tian Gou yang menyaksikan kedatangan dua orang itu lebih dulu menarik pecut emasnya. Lawannya itu, agaknya sudah dipusinkan oleh tindakan Tau Tian Gou tadi, tanpa melihat kedatangan dua orang itu. Ketika menyaksikan Tau Tian Gou menarik kembali senjatanya, ia segera menyerang dengan hebatnya. Sebatang rujung perak dari samping menahan serangan golok orang berbaju hitam itu, sehingga golok itu terpental dan terlepas dari tangannya. Setelah goloknya terpental orang berbaju hitam itu baru mengetahui di hadapannya ada seorang tinggi besar sambil melintangkan rujung peraknya dan memandang dirinya dengan wajah gusar, tidak jauh di belakang diri orang itu berdiri empat orang laki berpakaian ringkas, yang melindungi seorang tua pendek kurus berpakaian abu. Orang tinggi besar yang membawa senjata rujung perak itu berkata dengan nada suara dingin, bertengkar dengan orang sendiri, mengapa harus menggunakan senjata tajam untuk mengadu jiwa? Ia yang menggunakan senjata lebih dulu, bagaimana aku yang disalahkan, menjawab orang berbaju hitam itu cemas. Orang tinggi besar itu berpaling mengawasi Tau Tian Gou sejenak, lalu berkata, meskipun kalian adalah pengawal berbaju hitam dari istana Ong, ya, tetapi di hadapan Raja Muda, juga tidak boleh tidak memandang kepada orang lain. Tau Tian Gou meskipun tidak kenal dengan dirombongan orang itu, tetapi ia sudah pernah mendengar bahwa anak buah Kun Liongong dipimpin oleh empat Raja Muda. Kecuali pasukan pengawal di dalam istana sendiri, maka seketika itu mengunjuk hormat Seraya berkata, hamba belum lama menjadi pasukan pengawal baju hitam, meskipun sudah pernah mendengar nama empat kau ya, tetapi belum pernah menjumpainya. Orang tinggi besar mengawasi orang berbaju hitam dengan sikap dingin, kemudian berkata, pantas kau menghina dia, kiranya dia ada seorang baru. Orang berbaju hitam itu buru membantah, jangan mendengar rocewannya. Tiba terdengar suara batuk orang tua pendek kurus itu, kemudian berkata, di hadapan kami, kau bicara begitu kasar, sudah terangka sudah salah menghina orang baru, dan toh masih hendak menyangkal. Hi, orangku, tangkap dulu dia lalu kita kirim kepada ong ya supaya diberi hukuman. Orang tinggi besar bersenjata ruyung perak itu menerima baik perintah itu, kemudian berkata kepada orang berbaju hitam, kau hendak menyerahkan diri sendiri, ataukah aku yang harus turun tangan? Orang berbaju hitam itu mengerti bahwa dalam keadaan gusar seperti itu, tidak ada gunanya ia membantah kepada orang tua itu, maka dengan metu mengawasi orang tinggi besar bersenjata ruyung perak itu, ia berkata, K.O. Kau ya meskipun sekarang ini ada berkuasa, tetapi aku sebagai orang dari istana ong ya. 58. Orang tinggi bersenjatakan ruyung perak itu tertawa dingin, kemudian berkata, kau ya sudah berani mengeluarkan perintah menangkap kau, sudah tentu sudah ada rencana untuk dihadapanku kepada ong ya, tidak perlu. Kau repot-repot capaikan hati, jikalau kau tidak mau menyerah, jangan sesalkan kalau aku nanti akan turun tangan sendiri. Orang berbaju hitam itu kenal baik dengan orang tinggi besar itu. Ia adalah orang kuat nomor satu dalam barisan pengawal Raja Muda bagian utara. Pada tiga tahun berselang, ketika empat raja dari timur, selatan, barat dan utara berkumpul di istana, dari masing-masing pengawal yang dibawanya, dipilih setiap rombongan seorang untuk mengadu kekuatan. Orang itu memang sampai 12 kali, sehingga mendapat pujian sebagai seorang kuat nomor satu dari Kun Liongong. Kecuali itu juga dihadiahkan sebuah bintang mas yang tidak dapat hukuman mati. Senjata ruyung perak di tangannya, mempunyai bobot seribu kaki lebih, hingga ia tahu bukan tandingan orang itu, maka seketika itu perlahan-lahan ia mengangkat kedua tangannya seraya berkata, hari ini apabila kau hendak menghukum aku, barangkali akan menimbulkan kemarahan seluruh pasukan pengawal baju hitam, hal itu akan menyulitkan dirimu sendiri. Orang tinggi besar itu mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak, setelah puas tertawa ia berkata, Aku Kim Cho An Pa, dalam seumur hidupku, hanya mau mendengar perintah dua orang saja, satu adalah Ong Ya dan yang kedua ada Yah Kau Ya. Kecuali dua orang ini, sekalipun jago seluruh dunia akan bermusuhan denganku, aku juga tidak akan takut. Tau Tian Go yang mendengar perkataan orang itu diam-diam terkejut. Sementara itu orang tua pendek kurus itu lalu berkata, Lekas tangkap, aku justru ingin memberikan sedikit hajaran kepadanya, aku tidak percaya pasukan pengawal berbaju hitam istana, bagaimana bisa berbuat terhadap diriku? Kim Cho An Pa tiba-tiba mengangkat senjatanya dan berkata dengan suara gusar, Jikalau kau tidak lekas mengikat tanganmu sendiri, keluarkanlah senjatamu. Orang berbaju hitam itu berpikir sejenak, lalu berjalan menghadap kepada orang tua pendek kurus sambil mengangkat tinggi tangannya. Empat pengawal orang tua itu, segera mengeluarkan seutas tambang untuk mengikat tangan orang itu. Tau Tian Go tahu apabila ia pergi begitu saja, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang tua itu, maka ia tetap berdiri tenang untuk mencari pikirannya bagaimana harus berbuat. Sebagai seorang Kang Ong Kawakan yang sudah banyak pengalaman, ia tahu bahwa orang berbaju hitam itu pasti tidak manda begitu saja, apabila terbuka rahasianya, pasti akan menimbulkan kecurigaan Raja Muda, si orang tua pendek kurus itu. Setelah memutar otaknya, akhirnya ia mendapat suatu akal, dengan tiba ia berjalan ke depan orang tua pendek kurus itu, lalu berkata sambil mengangkat tangan memberi hormat. Maaf, hamba sebagai orang baru yang belum lama ditugaskan di istana, sehingga belum kenal gelar kau ya. Aku siorang tua adalah Raja Muda Utara K.O. Pat Kie, berkata orang tua itu sambil mengurut jenggotnya. K.O. Kau ya, hamba dengan saudara Tong itu meskipun ada sedikit perselisihan paham, sehingga hampir turun tangan, tetapi biar bagaimanapun juga merupakan sama orang Ong Ya di dalam istana, hubungan satu sama lain bagaikan saudara sendiri, maka hamba mohon supaya Ong Ya membebaskannya, jangan sampai karena urusan kecil satu sama lain akan menanam bibit kebencian, berkata Tau Tian Gou. Jiwamu itu sungguh besar, berkata K.O. Pat Kie sambil mengerutkan alisnya. Sama orang satu pekerjaan, hamba tidak ingin menimbulkan onar. Sudah berapa lama kau ditugaskan menjadi pasukan pengawal baju hitam? Belum cukup tiga bulan. Orang berbaju hitam yang ditangkap itu selagi hendak memberi keterangan sebabmu sababnya terjadinya pertengkaran dengan Tau Tian Gou. Ketika mendengar Tau Tian Gou memintakan pembebasan dirinya, segera membatalkan maksudnya. K.O. Pat Kie berpaling mengawasi orang berbaju hitam itu sejenak lalu berkata, Pasukan pengawal baju hitam, meskipun termasuk pengawal-pengawal istana, tetapi aku tidak percaya dihadapan Ongya kedudukannya lebih penting daripada aku. Hmm. Aku sebetulnya hendak menyerahkan kau kepada Ongya supaya diberikan hukuman yang setimpal. Karena mengingat baru pertama kali ini kau berbuat salah terhadapku, lagi pula ada orang mintakan ampun untukmu, maka ku beri kelonggaran. Tanda petik. Berkata sampai di situ, ia berdiam sejenak, kemudian berkata kepada pengawalnya, buka ikatannya. Dua pengawainya segera membuka tambang yang mengikatnya. Tau Tian Gou mengambil golok orang itu yang tadi dilempar di tanah, kemudian diberikannya kepada orang itu seraya berkata, Saudara Tong, maafkan kesalahan si Aote tadi. Sudahlah, berkata orang itu sambil menyambuti goloknya. Tau Tian Gou melirik ke arah di mana tadi Siang Kuan Kiyai merebahkan diri, ternyata sudah tidak tampak bayangannya lagi, maka diam ia merasa girang, pikirnya, apabila ia masih dalam keadaan lupa diri, tidak nanti ia mengetahui sedang menghadapi musuh kuat, sehingga perlu menyingkir. Sementara itu ia sudah memberi hormat kepada K.O. Pahad Kiyai Seraya berkata, terima kasih atas kebaikan K.O. ya. Setelah itu ia bersama orang berbaju hitam itu meninggalkan Raja Muda tersebut. Sebentar saja, dua orang itu sudah berjalan setengah pal lebih, orang berbaju hitam itu tiba berhenti dan bertanya, di mana saudara sepupumu itu? Entah kemana sudah pergi menjawab Tau Tian Gou? Apakah ia mengerti ilmu silat? Mengerti sedikit ilmu silat keturunan keluarga. Sebentar kalau kita berjumpa dengan orang dari istana, sekali jangan kau menyebut persoalan ini. Tau Tian Gou pura terkejut, ia berkata dengan sikap terheran, apa salahnya kita sebut? Apakah aku mempunyai seorang saudara sepupu juga melanggar peraturan? Dalam rombongan pasukan pengawal berbaju hitam, selamanya cuma tahu perintah Hongya yang menjalankan peraturan sangat keras. Kita tidak diperbolahkan mengenali keluarga kita. Kau timbulkan perasaanmu terhadap saudara sendiri, ini sudah berarti bertentangan dengan larangan dan peraturan dalam pasukan kita. Apabila itu didengar oleh komandan pasukan, kau pasti akan mendapat hukuman berat. Tau Tian Gou memberi hormat dan berkata, terima kasih atas petunjuk saudara Tong, tadi karena menuruti hawa. Napsu, Xiaote berlaku kurang sopan terhadap saudara Tong, harap saudara suka memaafkan kesalahanku ini. Apabila aku perhitungan denganmu, juga tidak akan memberitahukan kepadamu semua hal ini berkata orang itu, kemudian mendadak seperti ingat sesuatu, ia berkata pula sambil menghela nafas panjang. Kau seharusnya berusaha memberitahukan kepada saudaramu itu supaya lekas meninggalkan tempat ini. Sebab, 20 pal sekitar daerah ini, akan menjadi tempat pembunuhan kejam, Raja Muda K.O.P.H.I.E. sudah tiba, Mung J.N. Raja Muda, Timur, Selatan dan Barat tidak lama kemudian jaga akan datang bersama-sama orangnya. Tau Tian Gou menghela nafas perlahan dan berkata, Xiaote meskipun sudah menjadi seorang pasukan pengawal baju hitam, tetapi selama itu selalu di bawah perintah hungcu, terhadap urusan dalam istana, pengetahuanku sangat terbatas, Muda Saudara Tong suka memberi petunjuk. Pantas, karena kau belum lama menjadi pasukan pengawal berbaju hitam, lagi pula dikerjakan di bawah perintah hungcu, sudah tentu, secara terbatas pengetahuanmu terhadap urusan dalam istana. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara siulan yang sebentar panjang sebentar pendek, agaknya berirama tertentu. Orang si Tong itu berkata dengan suara perlahan, Sudahkah kau melihat komandan dan wakil komandan pasukan kita? Mungkin pernah lihatnya, tetapi sudah tidak ingat lagi, mereka sudah datang. Orang itu dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah semperitan, lalu ditiupnya, hingga bersahutan dengan suara siulan tadi. Sebentar kemudian, tiga ekor kuda dengan penunggangnya dengan cepat sudah lari mendatangi. Penunggang kuda yang terdepan, kudanya putih, orangnya mengenakan berbaju hitam, tetapi memakai baju luar berwarna merah. Dua yang lainnya semua berpakaian berwarna hitam. Dari warna pakaian merah itu, diketahui bahwa orang-orang itu adalah pasukan, pengawal baju hitam. Penunggang kuda putih itu setelah berada di hadapan orang-orang Shitong dan Tau Tian Gou lalu bertanya, Siapa? Pengawal luar gedung istana, Tong L. Ye, menjawab orang Shitong itu dengan sikap menghormat. Komandan itu matanya beralih kepada Tau Tian Gou dan bertanya, Dan kau pengawal luar istana atau dalam istana? Hamba baru masuk ke dalam pasukan pengawal baju hitam, menjawab Tau Tian Gou. Jawab pertanyaanku, tidak perlu berbelit-belit berkata komandan itu gusar. Harap Tsuon jangan marah dulu. Orang ini belum lama masuk bekerja, lagi pula dahulu dikerjakan di bawah perintah Hun Chu, hingga tidak mengetahui peraturan dalam pasukan, berkata Tong L. Ye cemas. Orang memakai baju luar berwarna merah itu memperdengarkan suara di hidung, matanya menatapi Tau Tian Gou, kemudian bertanya, Tahukah kau jejak Tau Ah Hun Chu? Hamba mendapat perintah untuk memberi bantuan si Hun Chu, di tengah jalan berpapasan dengan orang-orang golongan pengemis. Setelah bertempur sengit, orang-orang yang hendak memberi bantuan itu, banyak yang luka atau binasa, hamba masih beruntung dapat melarikan diri, yang kemudian berjumpa dengan saudara Tong ini, berkata Tau Tian Gou. Orang berbaju luar merah itu agaknya tidak sabar mendengarkan penuturan itu, ia berkata sambil mengulapkan tangannya, Tau Ah Hun Chu sudah mengkhianati Ong Ya, sekarang Ong Ya sudah mengeluarkan perintah untuk menangkap. Hamba tidak tahu soal ini. Ong Ya sudah datang sendiri kemari, kini sedang mengadakan perundingan dengan empat raja muda. Karena Tau Ah Hun Chu sudah berhianat, untuk sementara kau dengar perintah Tong El Lui Ye, nanti setelah aku bertemu dengan komandan pasukan, baru memberikan kau jawaban yang baru. Oleh karena Tau Tian Gou sedikit pun tidak mengetahui keadaan dalam markas Kun Liong Ong yang dinamakan istana itu, maka terpaksa menurut. Orang berbaju merah itu mendengarkan kepala melihat cuaca, kemudian berkata, Sekarang masih belum jam 2, kalian segera pergi ke utara, kira-kira 10 pal jauhnya, di situ ada sebuah ternepat yang berimba lebat. Di tempat itu nanti ada orang yang akan menyambut kedatangan kalian, aku masih ada urusan penting yang hendak diurus, kalian berangkatlah dengan segera. Setelah memberikan perintah, orang itu melarikan kudanya ke lain jurusan. Dua penunggang kuda lainnya mengikuti di belakangnya. Tong El Lui Ye yang menyaksikan tiga orang itu telah pergi jauh, baru berkata pada Tau Tian Gou, pasukan pengawal hitam itu, komandan dan wakil komandan, pengawal dalam dan pengawal luar, semua ditentukan kedudukannya menilik kepandayan ilmu silatnya. Kepandayan ilmu silat saudara Tau, jauh lebih tinggi daripada kepandayanku, dalam waktu singkat, pasti akan mendapat kedudukan tinggi. Meskipun belum tentu dimasukkan ke dalam barisan 12 pengawal long, ya, tetapi pengawal bagian dalam, sudah pasti akan dapat. Siya Ote belum lama masuk, segala galanya masih mengharap petunjuk saudara di kemudian hari. apabila ada kemajuan, pasti Siya Ote tidak akan melupakan kebaikan saudara. Pasukan pengawal berbaju hitam, meskipun setiap hari berkumpul, tetapi sedikit pun tidak mempunyai perasaan persahabatan. Tanda petik. Bagi Siya Ote, selalu janjung tinggi kebajikan, sedikit saja menerima budi orang, pasti berusaha untuk membalasnya. Tong El Lui Ye menghela nafas perlahan, lama ia berdiam, kemudian baru berkata, tentang persahabatan kita ini, harap disimpan dalam hati, jangan sampai kelihatan di luar, sehingga diketahui oleh orang lain. Siya Ote menurut saja. Saudara karena sudah anggap Siya Ote sebagai sahabat akrab, sudah tentu Siya Ote hendak berusaha untuk membalas budimu ini. Semoga saudara sudi menilik Siya Ote, supaya jangan sampai melanggar peraturan, hal ini Siya Ote sungguh berterima kasih. Marilah kita omong sambil berjalan. Tanda petik. Dua orang itu lalu berjalan menuju ke utara. Di dalam perjalanan Tong El Lui Ye berkata, pasukan pengawal berbaju hitam itu, terbagi tiga tingkat, kecuali satu orang pengawal yang selalu mengawalong, yang lainnya dibagi ikatan pengawal dalam dan pengawal luar. Sama-sama pengawal, mengapa dibagi dalam dan luar? Pengawal bagian dalam boleh memasuki dalam istana dengan bebas, tetapi pengawal bagian luar tidak diperbolehkan, hanya boleh menjaga di luar istana. Entah bagaimana caranya memilih pengawal bagian dalam itu. Sebetulnya sangat sederhana, setiap dua tahun pasukan pengawal berbaju hitam itu, diadakan pertandingan ilmu silat satu kali. Yang orangnya yakin mempunyai kepandayan cukup tinggi, boleh turut ambil bagian. Di waktu bertanding, baik mati atau luka sudah saja. Bagi orang yang berkepandayan tinggi, dipilih menjadi pengawal yang baru selalu menyertai ongya dan sisanya dipilih menjadi pengawal bagian dalam, sisanya lagi barulah pengawal bagian luar. Oh, kiranya begitu. Tongel Luye tersenyum, kemudian berkata, kecuali setiap dua tahun diadakan pertandingan ilmu silat, masih diadakan pertandingan yang tidak ditentukan waktunya, jikalau ada lowongan dalam dua belas pengawal long, ya, segera diadakan pilihan dari pasukan pengawal bagian dalam untuk mengisi lowongan itu. Jika dalam pengawal bagian dalam terdapat lowongan, diadakan pemilihan dari pasukan untuk mengisi lowongan tersebut. Dan apabila pengawal bagian luar terdapat lowongan, dari mana dicarinya untuk mengisi lowongan itu? Pengawal bagian luar, jumlahnya tidak terbatas, barang siapa yang diterima menjadi orang-orangnya Ong, ya, semua dimasukkan dalam lowongan pengawal luar. Tau Tian Go yang mendengarkan keterangan orang itu, agaknya tahu banyak tentang keadaan orang-orang dalam istana, ini merupakan suatu kesempatan baginya untuk mendapat keterangan lebih banyak tentang diri Kun Liong Ong, maka ia bertanya pula, pasukan pengawal luar tidak dibatasi, niscaya orangnya banyak sekali, kiranya pengawal bagian dalam, jumlahnya orangnya juja tidak ditentukan? Pengawal bagian dalam, jumlahnya 24 orang, apabila ada satu yang mati, segera dicarikan gantinya dari pengawal bagian luar. Tau Tian Go khawatir akan menimbulkan kecurigaan, maka tidak berani banyak bertanya lagi. Dua orang itu berjalan kira sepuluh pai, benar saja di situ terdapat rimba lebat. Dari dalam rimba itu tiba terdengar orang menegur, siapa? Tong El Uye menghentikan kakinya dan menjawab kapet bok, dari timur. Dari dalam rimba itu muncul dua orang berpakaian hitam, orang yang berjalan di muka berkata dengan suara perlahan, oh, saudara Tong, mari lekas sembunyi ke dalam rimba. Ini adalah saudara Tau yang belum lama masuk dalam pasukan kita, ia ditaruh di bawah perintah Toa Kuncu. Orang itu menggoyangkan tangannya mencegah Tong El Uye melanjutkan perkataannya, lalu berkata, Toa Kuncu sudah mengkhianati Ong, ya, sebaiknya jangan sebut-sebut tentang dirinya. Tong El Uye menganggukan kepala tidak menjawab, ia mengikuti orang itu berjalan ke dalam rimba. Tau Tian Gou menganggukan kepala memberi hormat kepada dua orang itu. Tak disangka dua orang itu tidak menghiraukan, hingga dalam hati berpikir, keterangan Tong El Uye sedikit pun tidak salah, di antara pengawal berbaju hitam sedikit pun tidak mempunyai perasaan persahabatan. Tiba di dalam rimba orang berbaju hitam itu berkata sambil menunjuk kepada dua buah pohon besar yang berada. Di tempat tujuh atau delapan kaki, kalian berdua berjaga di belakang pohon itu. Tong El Uye tidak bertanya lagi ia berjalan ke tempat yang ditunjuk sambil menarik tangan Tau Tian Gou. Setelah sembunyikan diri di belakang pohon besar itu, Tong El Uye berkata dengan suara perlahan, penjagaan dalam rimba ini keras sekali, mungkin Ong El Uye akan tiba. Ia agaknya merasa bahwa perkataannya itu kurang jaias, maka setelah diam sejenak, ia berkata pula, gerak-gerik Ong El Uye selalu sangat misterius. Ia kadang-kadang pergi seorang diri, beberapa bulan tidak pulang ke istana. Dalam perjalanan itu tidak membawa pengawal seorang pun juga, tetapi ada kalnya mengadakan penjagaan sangat kuat, dua belas pengawalnya di bawah serta semuanya. Tindakan Ong El Uye sudah tentu tidak dapat dimengerti oleh orang-orang seperti kita ini berkata Tau Tian Gou. Ia tahu bahwa orang-orang yang dijadikan pengawal itu, semua sudah diberi obat untuk melupakan dirinya sendiri, jiwanya sudah dikendalikan, maka mereka sangat setia kepada Kun Liongong. Dalam rimba lebat itu, sudah penuh dengan matukun Liongong. Apabila kurang hati-hati dalam pembicaraan mereka akan menimbulkan kecurigaannya. Tung El Uye memperdengarkan suara batuk perlahan kemudian berkata, harap saudara menjaga di belakang pohon, sia ote hendak ke sebelah kiri. Silahkan. Apabila ada urusan, aku nanti akan panggil kau. Tau dan Gou sembunyi di belakang pohon besar itu, ia memejamkan kedua matanya untuk mengatur pernapasannya. Tiba-tiba terdengar dera kaki kuda. Tau Tian Gou membuka matanya, ia segera dapat melihat dua ekor kuda, dengan dilarikan pesat mendatangi ke arahnya. Dari dalam rimba terdengar suara orang yang menegur, siapa? Kemudian dia disusul oleh berkelebatnya sepuluh lebih bayangan orang yang lompat keluar dari dalam rimba. Dua penunggang kuda itu berhenti dan kemudian lompat turun dari atas kudanya masing. Penunggang kuda itu barangkali tidak rendah kedudukannya. Sepuluh orang lebih yang melompat keluar dari dalam rimba, semua maju mengerumuni, diantaranya menyambut dua ekor kuda, dan dibawanya ke dalam rimba yang lainnya mengajak dua orang itu memutar ke dalam rimba melalui jalanan kecil yang terdapat di rimba itu. Tau Tian Gou tidak tahu berkedudukannya dua orang itu. Sayang karena keadaan malam itu sangat gelap sehingga ia tidak dapat melihat tegas kedua orang itu. Dalam waktu singkat sudah ada beberapa orang lagi yang keluar menyambut tidak putus. Dua orang barangkali mempunyai kedudukan tinggi sebab orang yang keluar menyambut berlaku hormat sekali kepada mereka. Tau Tian Gou diam menghitung jumlah orang itu, ternyata sudah sepuluh lebih hingga menimbulkan kehoranan, sebab empat raja muda, orangnya hanya lima atau tujuh orang saja, terdapat penghormatan begitu banyak orang. Diam-diam ia mengambil keputusan apabila ada datang lagi ia juga akan keluar untuk melihat bagaimana orangnya. Pada saat itu tiba tampak sesosok bayangan putih lari mendatangi. Orang dalam rimba segera keluar menyambut. Tau Tian Gou juga mengikuti rombongan orang itu keluar dari dalam rimba. Bayangan putih itu setelah berada di dekat rimba berhenti, kiranya adalah sebuah tandu kecil yang tertutup dengan kain berwarna putih perak. Tandu digotong oleh empat orang wanita yang bertubuh kuat. Tau Tian Gou yang menyaksikan itu, diam berpikir sambil mengerutkan alisnya entah berkedudukan apa orang itu. Dalam gelap gulita seperti ini, ia duduk di dalam tandu yang memakai tutup warna putih. Bukankah itu tidak akan menimbulkan perhatian orang? Orang-orang berbaju hitam yang keluar menyambut, semua berlutut di hadapan tandu itu. Tau Tian Gou juga turut berlutut. Tandu itu masih tertutup, orang yang di dalam tandu agaknya masih belum tahu ada yang menyambut. Tau Tian Gou yang merasa heran saat ia mendongakan kepalanya. Tiba bajunya merasa ditarik dari belakang. Sebagai seorang cerdik dan banyak pengalaman tanpa menoleh ia sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan Tong El Luiye, maka ia segera menundukkan kepalanya lagi. Hingga tandu kecil itu berlalu dan orang yang berlutut sudah pada bangun, ia baru ikut bangun. Begitu Tau Tian Gou berdiri, Tong El Luiye sudah mengajaknya berjalan ke lain tempat. Berjalan ke dalam sejauh lima enam tombak, Tong El Luiye baru berhenti dan berkata dengan suara perlahan, untung aku tadi berada di belakangmu, apabila orang lain yang melihat barangkali kau sudah dibinasakan di luar rimba ini. Tau Tian Gou meskipun mengerti tetapi pura-pura bertanya, kenapa? Tahukah kau siapa orangnya yang duduk di dalam tandu kecil itu? Tidak tahu. Orang yang berada di dalam tandu kecil itu adalah istri Ong, ya? Istri Ong, ya? Benar, peraturan dalam istana keras sekali, terutama seorang yang berkedudukan sebagai nyonya rumah, lebih bukan orang biasa yang biasa melihatnya. Meskipun pengawal dalam istana juga belum pernah melihat wajah nyonya Ong, ya? Kiranya begitu, terima kasih. Oleh karena itu, makanya Nyonya Ong yang membuat sebuah tandu khusus warna putih perak, tidak peduli siapapun asal melihat tanda kecil itu, semua harus menundukan kepala, tidak boleh melihat. Peraturan serupa ini, bagaimana aku tahu? Jikalau bukan saudara yang memberi keterangan sekalipun mati, aku juga masih tidak mengerti. Sejak Siya Ote menjadi pengawal di istana pada dua tahun berselang, belum pernah melihat nyonya Ong, ya? meninggalkan istana barang selangkah, entah apa sebabnya malam ini tiba di sini, tampaknya. Tiba-tiba ia bungkem, mungkin tiba sadar tidak seharusnya ia berkata terlalu banyak, kemudian ia berkata pula sambil mengulapkan tangannya, saudara Tau berdiam di sini, jangan berlalu, Siya Ote akan pergi sebentar segera kembali. Tanpa menunggu jawaban Tau Tian Gou, dia sudah berjalan dengan tergesa-gesa. Tau Tian Gou berdiri, sementara dalam hatinya berpikir pasukan pengawal ini agaknya dipengaruhi oleh semacam perasaan seram yang sangat misterius, di antara mereka sendiri satu sama lain pada tidak tenang dan selalu siap siaga. Selagi masih berpikir, tiba terdengar suara siulan, kemudian disusul suara tindakan kaki orang banyak, beberapa orang pengawal baju hitam berjalan masuk ke dalam rimba. Tau Tian Gou juga mengikuti rombongan itu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Berjalan kira 20 tombak lebih, tibalah di hadapan sebuah kuil yang terkurung oleh pagar tembok berwarna merah. Pintu kuil itu setengah terbuka tetapi tidak tampak sinar lampu dari dalam, juga tidak terdengar suaranya. Beberapa orang rombongan pengawal berbaju hitam itu, dengan cepat segera memencarkan diri keluar kuil. Gerakan mereka agaknya sudah terlatih baik, hanya sepintas lalu saja memeriksa keadaan kuil itu, mereka segera memilih tempat masing-masing untuk sembunyikan diri, dalam waktu sekejap saja, orang-orang yang berjumlah 10 lebih itu, sudah tidak tampak barang seorang pun juga. Dengan pengalamannya yang luas di dunia Kang O, Tau Tian Chou telah menginsafi bahwa, tindakan kali ini ternyata salah. Dari gerak gerik, orang itu, ia dapat menduga pasti bahwa orang ini tentunya pegawai bagian dalam, seperti apa yang dikatakan oleh Tong Elu Ye. Ia tahu apabila ia sendiri masih tetap berdiri di tempatnya pasti akan menimbulkan kecurigaan orang, orang itu, maka, dengan cepat ia lari ke samping pintu kuil untuk sembunyi tempat gelap. Ia sangat cerdik karena waktu orang-orang itu berpencaran memilih tempat masing-masing untuk sembunyikan diri, hanya di samping pintu itu tidak ada orang jaga, maka ia memilih tempat itu. Tidak lama di antaranya, dari dalam kuil tiba-tiba terdengar suara orang bertanya, apakah penjagaan sudah selesai diatur? Dari luar terdengar suara orang yang menyahut, sudah selesai. Dari dalam kuil tampak sinar lampu, Tau Tian Gou tanpa sadar sudah melongo ke dalam, ia segera melihat seorang berbaju hitam membawa lampu lentera. Berbagai pelosok dalam kuil itu segera menyusul beberapa lampu penerang, sehingga keadaan dalam kuil itu menjadi terang-benderang. Tau Tian Gou menyaksikan pula bahwa dalam pekarangan kuil itu ada berdiri banyak orang, sedangkan tandu kecil putih perak itu berada di hadapan pendopo. Satu suara yang berat keluar dari dalam pendopo, nyonya telah tiba, semua menyingkir. Semua orang yang berada di dalam pekarangan itu segera berlutut dan menundukkan kepala. Tau Tian Gou setelah ragu sejenak, ketika orang banyak itu sedang berlutut, dia menyelingap masuk ke dalam dan turut berlutut. Ia lebih dulu sudah memperhatikan keadaan dalam pekayang itu ia memilih di suatu sudut yang paling baik untuk mengintai. Sebentar kemudian, tandu itu terbuka tirainya, seorang wanita baju hijau dengan perhiasan permata yang sangat mewah, turun dari tandu terus masuk pendopo. Meskipun keadaan terang, tetapi karena wanita itu berjalan tanpa menoleh, maka ia tidak dapat melihat bagaimana rupanya. Setelah wanita itu menghilang di balik pendopo orang banyak itu baru berdiri. Tau Tian Gou diam-diam memperhatikan keadaan orang-orang itu, ternyata satu sama lain bersikap dingin, seolah-olah tidak kenal, maka lalu memberanikan diri untuk melakukan pengintayanya lebih lanjut. Orang-orang itu jumlahnya banyak sekali, sebentar bergerak. Tau Tian Gou menggunakan kesempatan di waktu orang itu, ia geser kakinya keluar pendopo. Dalam pendopo itu keadaan terang-benderang, tetapi tidak terdengar suara orang bicara. Antara pendopo dengan pekarangan itu meskipun terpisah tidak jauh, tetapi tempat itu tidak terdapat seorang pun tidak. Apabila ada orang berjalan melalui tempat itu, pasti diketahuinya. Oleh karenanya, maka Tau Tian Gou tidak berani berjalan lagi, terpaksa ia harus nantikan kesempatan lain yang lebih baik. Sebentar kemudian, tiba terdengar suara orang berkata, Raja Muda bagian timur telah tiba. Rombongan orang berbaju hitam itu bergerak. Ke belakang untuk membuka satu jalan. Dua laki berbadan tegap, masuk dan setelah tiba di luar pendopo lalu minggir ke samping tepat berada di depan Tau Tian Gou, sehingga merintangi pandangannya, hanya dalam keadaan samar ia melihat seorang tua berjubah panjang berjalan masuk ke dalam pendopo. Tau Tian Gou menggeser ke samping dua langkah, untuk mendapat tempat yang lebih terang. Sebentar lagi, terdengar pula suara orang berkata, Raja Muda Selatan telah tiba. Hampir bersamaan dengan itu, dua bocah laki berpakaian hijau berjalan masuk di belakang dua bocah itu, tampak mengikuti seorang pemuda berpakaian warna biru. Pemuda itu usianya kira 25 tahun, wajahnya tampan, perawakannya tegap gagah. Dua anak kecil berpakaian hijau itu masing di punggungnya membawa sebilah pedang panjang, ketika di depan pintu pendopo mereka minggir ke samping, pemuda berpakaian biru itu terus masuk ke dalam. Tau Tian Gou dalam hati berpikir, empat raja muda pembantu Kun Liong Ong itu, pasti berkepandaian sangat tinggi. Pemuda itu masih muda sekali usianya, ternyata sudah menjadi salah satu raja muda. Jikalau bukan karena berkepandaian sangat tinggi, tentunya adalah seorang jahat dan kejam. Selagi masih berpikir, terdengar pula suara orang, Raja Muda Barat dan Utara tiba bersama. Seorang laki tinggi besar dengan membawa senjata tombak perak berjalan masuk lebih dahulu, kemudian seorang laki tua pendek kurus dan seorang lelaki setengah umur berkepala botak dan bermata satu, berjalan masuk bersama. 59. Tau Tian Gou khawatir dirinya dilihat oleh Kim Go An Pa. Laki yang bersenjata tombak perak itu, maka buru-buru mundur dan menyusup di dalam rombongan orang banyak. Pada saat itu orang dihadapannya pada berlutut, maka ia buru juga berlutut, lengan bajunya digunakannya untuk menutupi kepalanya. Sebentar kemudian seorang barjubah hijau, dengan gerakannya yang gesit berjalan masuk ke dalam pendopo. Orang itu wajahnya dingin seperti tidak berperasaan sama sekali, tetapi dari tindakan kakinya yang ringan gesit, dapat diduga bahwa orang juga berkepandaian tinggi sekali. Dari dalam pendopo terdengar suaranya ring, harap Tuan duduk di tempatnya masing. Semua orang dalam pekarangan itu, lalu duduk bersilah di tempat masing. Tau Tian Gou matanya menyapu kepada orang-orang itu. Orang-orang yang berada di barisan kanan dan kiri, masing-masing berpakaian yang berwarna biru dan berpakaian pendek berwarna kuning, sudah terang bukan dari golongan istana. Oleh karenanya maka ia mulai berani, kakinya perlahan-lahan digeser, kepalanya melongok ke dalam pendopo. Pendopo itu dihias dengan baik, di hadapan meja topokong terdapat sebuah meja persegi panjang, di atas meja teralas oleh sepotong kain sutra berwarna kuning. Sebuah pedupaan yang terbuat dan batu kemala, terletak di atas meja. Pedupaan itu mengeluarkan asap yang memenuhi pendopo itu. Orang berjubah hijau yang bukan lain dari Kun Liongong. Orang nampak duduk berjajar dengan seorang perempuan cantik berbaju hijau pula. Perempuan cantik berbaju hijau itu, di atas kepalanya terdapat sebuah topi yang khusus dibuatnya. Wajahnya cantik tertutup oleh kerudung sutra tipis berwarna kuning. Di kedua sisi meja ia duduk empat raja muda. Kecuali empat raja muda itu, masih ada lagi serang laki-laki tua berjenggut panjang dan berpakaian baju panjang duduk di samping Kun Liongong. Tau Tian Gow ga merasa heran, entah apa kedudukan orang tua itu? Mengapa agaknya lebih tinggi daripada empat raja muda? Kun Liongong tiba menoleh, tangannya menggapai, dua orang berbaju hitam segera menghampiri. Kun Liongong membuka mulutnya, entah apa yang dikatakan dua orang itu, tetapi dua orang itu segera berjalan keluar. Dua orang itu berhenti di atas tangga batu, memandang keluar sebentar, tiba berjalan ke arah Tau Tian Gow. Ketika Tau Tian Gow mengetahui gelagat tidak baik, dua orang itu sudah berada di hadapannya. Seorang yang berada di sebelah kiri menggapaikan tangannya seraya berkata, kau kemari. Tau Tian Gow meskipun mengerti orang itu memanggil dirinya, tetapi ia pura tidak tahu, ia sengaja memandang ke sana kemari dengan metu berputaran. Orang yang sebelah kanan mengerutkan alisnya, ia masuk selangkah, tangannya menyambar Tau Tian Gow seraya berkata, kau belagak gila, ataukah benar tidak dengar? Tau Tian Gow merasakan betapa kuatnya tenaga orang itu, dalam hati terkejut, ia terpaksa berdiri. Seorang yang sebelah kiri lalu berkata, Ong ya suruh kau masuk ke dalam. Tau Tian Gow tahu bahwa di sekitar kulil itu penjagaan sangat kuat, tidak memungkinkan ia kabur terpaksa ia mengikuti dua orang itu naik ke tangga batu, terus masuk ke dalam pendopo. Dua orang berbaju hitam berdiri berdampingan di depan pintu pendopo. Orang berjubah hijau itu berkata sambil tertawa dingin, apakah kau pengawal dalam istana? Tau Tian Gow tadi sewaktu berjalan masuk ke pendopo, sudah memikirkan jawabannya pertanyaan Kun Liongong. Ia memang seorang cerdik, ditambah dengan pengalamannya di dalam dunia Kang Owi yang sudah luas, melihat sepintas lalu saja, ia sudah tahu tidak dapat membohong dengan dalih apapun juga. Untuk membohongi orang berjubah hijau itu, maka ia segera menjawab, hamba adalah pengawal bagian luar. Kau menjawab pertanyaanku tanpa kelakuan sopan, benar-benar kau tidak pandang tata tertib dalam istanaku berkata orang berbaju hijau itu. Tau Tian Gow mengangkat tangan memberi hormat sambil menundukan kepala, kemudian berkata, hamba belum lama menjadi pengawal istana sehingga tidak mengerti peraturan dalam istana. Kapan kau masuk barisan pengawal berbaju hitam? Hamba masuk barisan pengawal berbaju hitam? Belum. Cukup tiga bulan. Sinar matuk Kun Liongong yang dingin berputaran di wajah Tau Tian Gow, kemudian berkata dengan nada suara dingin, apakah kau kira aku dapat kau bohongi? Tau Tian Gow buru menyahut, keterangan hamba semuanya benar. Kun Liongong mengangkat tangannya, jari tangannya segera mengeluarkan hembusan angin dari jauh menyerang. Jalan darah Tau Tian Gow Tau Tian Gow melihat Kun Liongong menyerang dirinya dengan menggunakan ilmu totokan jalan darah dari jarak jauh, tetapi ia tidak berani mengelakan, terpaksa menyerahkan dirinya ditotok sehingga jatuh roboh di tanah. Kun Liongong lalu memerintahkan kepada dua orang berbaju hitam supaya menahan dulu Tau Tian Gow, dan sebentar setelah selesai berunding akan diperiksa lagi. Tau Tian Gow meskipun sudah tertotok jalan darahnya, tetapi otaknya masih jernih ia merasa dirinya digotong dan dilemparkan ke suatu sudut di dalam pendopo itu, waktu itu nasibnya sudah berada di tangan lawan, maka Iyar nemejamkan dua matanya, dia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, mencoba membuka sendiri totokannya. Tiba-tiba telinganya mendengar satu suara yang sangat tinggi, aku sudah menghitung baik arah angin yang bakal meniup badanmu sendiri, asal bisa memancing mereka masuk ke dalam barisan gaib yang kita pasang, tidak susah untuk membasmi mereka sekaligus. Gambar peta ini adalah gambar tanah belukar itu, harap saudara Ong periksa sendiri. Hati Tau Tian Gow tergerak oleh ucapan itu, ia membuka matanya. Ia melihat orang tua yang duduk di samping Kun Liong Ong, dari dalam sakunya mengeluarkan sehelai lukisan dalam kain putih, diberikan kepada Kun Liong Ong. Kun Liong Ong menyambut lukisan itu, diperiksanya dengan teliti, ia meletakkannya di atas meja, lalu berpaling dan berkata kepada Raja Muda Utara K.O.P.H.T. Kecuali orang dari Partai Butong Pei, masih ada orang dari mana lagi yang bisa datang? Menurut apa yang hamba tahu, kecuali orang Butong Pei, masih ada beberapa orang kuat dari Siaolim Pei dan Inggo Dwiye Pei yang akan datang, berkata K.O.P.H.T. Kun Liong Ong menganggukan kepala, matanya, ditujukan lagi pada Raja Muda Selatan, kemudian bertanya, apakah sudah berhasil menemukan matu yang kita kirimkan ke golongan pengemis? Sudah, jawab Raja Muda Selatan itu. Bagus, bawa ia kemari untuk aku tanya, berkata Kun Liong Ong. Tau Tian Gou terperanjat, pikirnya, dengan peraturan yang keras golongan pengemis dan kepandaian penasehatnya yang luar biasa itu, tetapi toh masih bisa kemasukan matu Kun Liong Ong. Urusan ini sungguh hebat, entah siapakah orangnya itu? Pada saat itu pemuda berbaju biru yang duduk di tempat Raja Muda Selatan, nampak berdiri, kemudian berjalan keluar, tidak lama kemudian, ia sudah masuk lagi dengan membawa seorang laki yang matanya tertutup oleh kain hitam. Kun Liong Ong memandang laki itu sebentar lalu berkata, buka kain hitam yang menutupi matamu. Laki-laki itu menurut, dan ia membuka sendiri kain hitam yang menutup matanya, tampak wajahnya yang berwarna sawo matang, ternyata adalah si kaki sakti perkongpo yang sering mengikuti di samping Aoyang Tau. Bukan kepala terkejut Tau Tian Gou, ia sungguh tidak menduga bahwa orang itu ternyata adalah matuk Kun Liong Ong yang dikirim ke dalam golongan pengemis. Kun Liong Ong berpaling dan berkata kepada orang tua berjenggot panjang itu. Harap saudara tolong tanyakan kepadanya. Orang tua itu lalu menggapai perkongpo-pa bertanya, kau kemari. Perkongpo menurut, ia berkata dengan suara perlahan, di sini banyak orang, kurang tepat untuk bicara. Orang tua itu berdiri dan berkata, mari kita bicara di belakang meja Tau Ap Bekong. Ia bergerak berjalan lebih dahulu menuju ke ruangan belakang Tau Ap Bekong. Kun Liong Ong mengawasi berlalunya dua orang itu sejenak, tangannya dengan perlahan menepuk meja, kemudian berkata, dalam dunia Kang Gou pada dewasa ini, yang benar-benar dapat mengimbangi kekuatan kita, bukan lagi orang-orang dari sembilan partai besar, melainkan orang-orang golongan pengemis yang pada waktu paling belakang ini besar sekali pengaruhnya. Tiba-tiba ia berdiam, sinar matanya menyapu wajah empat raja muda, kemudian berkata pula dengan nada suara dingin. Golongan pengemis mempunyai banyak tenaga orang kuat, terutama penasehatnya yang bernama Teng Soan dengan gelarnya Siawaya Aosiu Chai, adalah orang ahli pemikir, organisatoris dan ahli siasat yang mempunyai kecerdikan luar biasa, baik dalam pertempuran kekuatan tenaga maupun mengadu siasat kepintaran, semua dapat mengimbangi kekuatan kita. Saudara-saudara berempat, masing-masing mempunyai kepandaya ilmu silat luar biasa. Hal ini kami ketahui dan selalu menjunjung tinggi, maka dalam pertempuran kali ini, semoga berhasil mendapat kemenangan total, dengan sekaligus dapat membasmi orang-orang kuat dalam golongan pengemis. Raja Muda Utara K.O.P.H.T. tiba berkata, Ong ya kalau memang benar sudah berkata hendak mengadu kekuatan dengan golongan pengemis, sebaiknya mengundang mereka dan mengadakan pertandingan secara laki-laki, dengan mengandalkan kepandayan masing-masing. Ini merupakan suatu tindakan yang paling bodoh dengan jalan bertanding mengadu kekuatan. Meskipun bisa diketahui siapa yang lebih unggul dan siapa yang asor dalam waktu satu hari, tetapi kedua pihak, semua akan mengalami kerusakan besar. Meskipun sembilan partai besar belum pernah kebentrok langsung dengan kita, tetapi semua sudah bersiap-siap untuk menghadapi kita. Dengan demikian, maka pertandingan itu pasti akan menggemparkan dunia K.O.P.H.T. Apabila sembilan partai besar masing mengirim orang-orang yang kuat membantu Aoyang Tong, maka siapa yang akan keluar sebagai pemenang susah diduga. Bicara sampai di situ tiba berhenti, dari badannya mengeluarkan empat sampul tertutup lalu berkata pula, dalam empat sampul ini, sudah tertulis jelas apa yang kalian harus lakukan, asal kalian dapat melakukan dengan baik, maka tidaklah sukar untuk membasmi orang golongan pengemis. Raja Muda Selatan dengan sinar matuh, tajam mengawasi sampul itu, tanpa sadar sudah mengeluarkan perkataan, barisan sungai berdarah. Benar, barisan sungai berdarah. Aku hendak membentuk barisan sungai berdarah ini. Di atas tanah datar seluas sepuluh pal, kalian berempat msing-masing menduduki pos di satu bagian berkata Kun Liongong. Perhitungan dan rencana Ong, ya, dalam dunia ini susah dicari tandingannya, untuk membuat rencana ini pasti sudah dipikir masak-masak lebih dulu, kita pasti mendukungnya dengan penuh tenaga berkata Raja Muda Selatan. Itulah sebabnya maka kami percayakan tugas ini kepada saudara berempat. Empat Raja Muda itu semua bangkit dari tempat duduknya untuk memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih. Dalam sampul itu, sudah dijelaskan, nanti saudara setelah membacanya pasti mengerti sendiri, sekarang waktu sudah hampir pagi, kalian juga perlu harus mengatur orang kalian, berkata Kun Liongong. Empat Raja Muda itu memberi hormat lagi, kemudian mengundurkan diri. Tau Tian Go yang mendengar pembicaraan itu diam terkejut, pikirnya, ternyata Kun Liongong sudah mempersiapkan rencana keji, hendak membasmi golongan pengemis, entah bagaimana dengan Aoyang Tong, apakah ia mengetahui urusan ini? Bagaimana aku harus berusaha untuk memberitahukan kepadanya? Sementara itu ia terdengar pula Kun Liongong berkata, di dalam sampul itu, terkecuali menjelaskan tugas dan pekerjaan yang saudara akan lakukan, masih terdapat lukisan peta tempat itu, asal kalian dapat melakukan menurut garis dan waktu yang ditentukan, barisan sungai berdarah itu nanti akan menunjukkan bukti kehebatannya. Empat Raja Muda itu yang sebetulnya sudah berada di pintu pendopo, ketika mendengar perkataan itu, dengan serentak menghentikan kakinya, hingga selesai ucapan Kun Liongong, baru keluar dari pendopo. Sebentar kemudian, di luar terdengar suara tindakan kaki orang banyak yang perlahan menghilang, itu adalah empat Raja Muda yang sudah meninggalkan tempat itu bersama orang-orangnya. Tau Tian Gow yang diletakkan di satu sudut dalam pendopo, tidak dapat melihat keadaan di luar, hanya dari suara tindakan kaki orang itu, ia dapat menduganya bahwa empat Raja Muda itu sudah berlalu. Kun Liongong setelah menyaksikan berlalunya tempat Raja Muda itu, ia berkata dengan suara perlahan kepada istrinya, kemudian berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam pendopo itu suasana mendadak menjadi sunyi. Tujuh atau delapan orang berbaju hitam tersebar di berbagai sudut dalam ruangan itu, penjagaan nampaknya masih keras, tetapi suasana sunyi-senyap. Yang paling mengherankan Tau Tian Gow adalah orang tua berjubah panjang itu, setelah mengajak Pekong Po ke belakang meja Toa Pekong, lama belum muncul keluar, meskipun dalam ruangan itu sunyi-senyap, tetapi tidak terdengar suara pembicaraan mereka. Ia memikirkan soal pengkhianatan Pekong Po terhadap golongan pengemis, sehingga melupakan dirinya sendiri. Dan lagi perempuan berbaju hijau yang katanya adalah istri Kun Liongong, sejak masuk ke dalam kuil itu, bukan saja belum pernah dengar sepatah kata dari mulutnya, bahkan sejak ia duduk, bergerak saja pun tidak. Entah berapa lama telah berlalu, perempuan itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan suara perlahan, kalian padamkan api itu, keluarlah semua. Aku hendak duduk seorang diri. Entah karena orang-orang berbaju hitam itu sudah melupakan Tau Tian Gow, ataukah karena wibawa perempuan itu, sehingga orang-orang itu tidak berani bertanya, beberapa orang itu bertindak dengan serentak memadamkan penerangan lampu, kemudian keluar dari pendopong. Dalam ruangan itu mendadak gelap gulita. Tau Tian Gow menyandarkan kepalanya di dinding, sambil berpikir, perempuan ini pasti istri Kun Liongong. Orang kejam dan buah semacam Kun Liongong, mengapa demikian hormat terhadap istrinya? Tanda petik. Selagi berpikir, tiba terdengar suara seruling mengalun di udara. Tau Tian Gow yang memperhatikan suara seruling itu ternyata keluar dari arah di mana perempuan itu duduk. Suara seruling itu, semula memperdengarkan lagu irama kesedihan, sebentar kemudian lagu semakin menjedihkan, seolah ratapan tangis dari seorang yang tertimpa oleh perasaan duka. Tanpa sadar Tau Tian Gow timbul rasa simpatinya, sehingga tanpa sadar pula ia sudah berkata sambil menghela nafas, irama seruling nyonya ini sangat menawan hati. Suara seruling itu mendadak berhenti, keadaan dalam ruangan itu sunyi kembali. Tetapi sebentar kemudian suara seruling itu terdengar lagi, kali ini iramanya tidak demikian menyedihkan seperti semula. Tau Tian Gow diam memperhatikan irama itu, dakam hati timbul semacam perasaan ia pun mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengimbangi irama seruling itu. Pada saat itu, irama seruling itu tiba berubah dalam dan rendah samar seperti membangkitkan nafsu hidup manusia. Tau Tian Gow bukan saja sudah dibangkitkan keinginannya hidup jadi sangat kuat, tetapi juga dibangkitkan kecerdasannya oleh suara seruling itu. Sesaat kemudian, ia tiba merasakan bahwa totokan jalan darahnya terbuka sendiri darah mengalir seperti biasa. Pikirannya perlahan mulai jernih sebagai seorang kengow yang sudah ulung, meskipun totokan jalan darahnya sudah terbuka, tetapi ia masih belum berani melakukan tindakan gegabah, ia membuka matanya untuk mencari di dalam kegelapan itu. Ketika suara seruling itu berhenti lagi, suasana dalam ruangan kembali sunyi senyap, hanya di luar kuil samar terdengar suara bergoyangnya daun di atas pohon yang tertiup angin. Tau Tian Gow mempunyai daya pemandangan luar biasa, apalagi setelah berada dalam kegelapan begitu lama, ia tambah dapat menyesuaikan dalam gelap, di dalam ruangan yang gelap itu, kecuali perempuan berbaju hijau itu, agaknya sudah tidak ada orang lain lagi. Dari suara seruling itu, Tau Tian Gow sudah merasakan apa sebabnya perempuan itu ditakuti dan dihormati demikian rupa oleh Kun Liongong. Dalam hal ini agaknya banyak segi dan sebab-sebabnya. Bukan hanya lantaran ia seorang wanita, sedangkan pakaian dan dandanan perempuan itu, nampaknya menambahkan banyak misteri atas dirinya. Meskipun Tau Tian Gow tidak dapat menduga-duga pasti apa sebabnya perempuan itu hendak menolong dirinya, tetapi ia yakin benar bahwa suara seruling itu dengan sengaja membantu dirinya untuk membuka totokan jalan darahnya, perlahan ia bangkit dari tempatnya, kakinya digeser dua langkah, untuk memperhatikan perempuan itu melakukan tindakan apa. Apa yang terjadi sesungguhnya di luar dugaannya, bersamaan pada saat ia menggeser kakinya, perempuan itu juga bangun perlahan-perlahan dari tempat duduknya, berjalan menuju belakang tep bekong. Tindakannya itu tiba-tiba mengingatkan Tau Tian Gow kepada satu hal, orang tua berjenggot hitam itu setelah mengajak pekong po ke ruangan belakang itu, selama itu belum nampak keluar lagi, kalau begitu belakang meja tep bekong itu, sudah pasti ada jalan rahasia yang menembus entah kemana. La tidak dapat memastikan tindakan apa selanjutnya yang dilakukan oleh perempuan itu setelah masuk di ruangan belakang itu, apakah ia sengaja menunjukkan jalan baginya untuk melarikan diri. Tetapi ia percaya meskipun perempuan itu memakai kerudung sutra tipis, rasanya juga tidak dapat. Menghalangi daya pandangan perempuan itu, segala gerak-gerik dirinya pasti tidak akan lolos dari meta perempuan itu. Di luar pendopo banyak pengawal baju hitam yang menjaga, di luar kuil penjagaan semakin keras, apabila benar di belakang meja tep bekong itu adalah jalan yang menembus keluar, ini adalah suatu kesempatan yang baik baginya untuk meloloskan diri dari bahaya. Tau Tian Goh coba mengatur pernafasannya, ia merasa kekuatan tenaga dan kepandainya sudah pulih kembali seluruhnya, maka perlahan-perlahan ia menggeser kakinya menuju ke belakang meja toap bekong itu. Di tempat itu benar saja sudah tidak tampak jejak perempuan itu, begitu pula orang tua berjenggot hitam itu dan bekong po. Sejenak Tau Tian Goh merasa sangsi, kemudian berjalan maju, di belakang sebuah patung tinggi besar ia menemukan sebuah lubang goa selebar tiga kaki persegi, dalam goa itu ada tangga batu yang merupakan ke bawah, selagi ia hendak berjalan turun, tiba-tiba berpikir, apabila lubang ini bukan jalan keluar pasti adalah kamar rahasia. Itu merupakan suatu pilihan baginya untuk mencari jalan hidup atau mati, apabila lubang itu merupakan suatu jalan, maka ada harapan baginya untuk hidup, tetapi apabila itu merupakan satu kamar rahasia, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup lagi baginya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, maka setelah berpikir sejenak, ia lalu berjalan turun ke dalam lubang sambil siap siaga, apabila menemukan musuh, hendak diserangnya dengan seluruh tenaga. Tangguya batu itu kurang lebih cuma tujuh tingkat, sebentar saja ia sudah berada di tempat teratas, di situ terdapat sebuah lorong yang lebarnya kira-kira empat kaki, menuju ke belakang. Berjalan kira-kira sejauh sepuluh tombak, jalan di bawah tanah itu tiba-tiba menanjak ke atas, ketika ia mengangkat kepala, samar-samar nampak sinar bintang, ternyata sudah sampai di mulut lubang goa. Kali ini ia dapat lolos dari tempat bahaya dengan mudah, sesungguhnya di luar dugaannya, dengan cepat ia berjalan keluar dari mulut goa yang tertutup oleh rumput dan alang, kemudian menyembunyikan diri di dalam alang-alang, ia memandang keadaan di sekitarnya, nampaknya seperti di tepi rimba. Ia tahu bahwa di sekitar tempat itu, masih ada penjagaan kuat, daripada lari, lebih baik keluar secara terus terang, dengan dandanannya sebagai pegawai itu, mungkin dapat mengelabdobi mata orang yang menjaga. Selagi hendak berjalan, di pundak kirinya tiba-tiba merasakan ditekan oleh satu tangan yang kuat. Tindakan tiba-tiba dan tanpa suara itu agaknya dilakukan oleh orang yang selama sembunyi di dalam alang-alang itu. Tau Tian Go yang sudah pernah menghadapi banyak musuh tangguh, hanya sejenak ia terkejut lalu tenang lagi, ia tidak meronta, juga tidak melawan. Perlahan ia membalikan kepalanya di bawah sinar bintang matanya dapat melihat dengan tegas, bahwa itu ada satu tangan yang putih halus, lima jari tangannya yang runcing, mencekam merat tulang pandaknya, tangan itu ternyata tangan seorang perempuan. Karena tangan itu mencekam merat tulang pundaknya sehingga Tau Tian Go tidak dapat menggerakkan badannya, kecuali tangannya yang putih halus, ia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Tetapi telinganya dapat menangkap suara tindakan kaki yang dari jauh terdengar semakin dekat, agaknya ada orang jalan mendatangi. Tau Tian Go merasa cemas, karena pada saat itu ia sudah berada di tempat terbuka, apabila orang itu berjalan ke arahnya pasti akan terlihat. Tanpa disadari ia sudah memutar balik badannya dan mundur ke belakang. Kali ini tangannya putih halus itu tidak merintangi perbuatannya, sehingga ia dapat menyembunyikan diri ke dalam alang-alang. Ia hanya merasa bahwa badannya itu menyentuh badan orang, bau harum menusuk telinganya. Pada saat itu dua orang berbaju hitam berjalan melalui samping alang-alang itu menuju ke dalam rimba. Tau Tian Go menggerakkan badannya, kemudian berkata dengan suara perlahan, terima kasih atas petunjuk nyonya. Tangan halus yang berada di pundaknya sudah ditarik kembali, tetapi tidak terdengar suara jawaban apa-apa. Tau Tian Go perlahan bangun berdiri dan berkata pula, Budi nyonya, di kemudian hari aku pasti membalasnya, sekarang aku minta diri. Ia berkata banyak, tetapi selama itu belum pernah menoleh, setelah itu ia berjalan dengan tindakan lebar. Selama ia berjalan itu, ia menampak banyak orang berbaju hitam berdiri di belakang pohon atau di pinggir semak-semak, tetapi tiada seorang pun yang merintangi atau menegur dirinya. Tau Tian Go berjalan dengan tindakan lebar seolah-olah tidak ada kejadian apa, dengan demikian ia telah berhasil mengelabdobi metu orang-orang yang melakukan penjagaan itu. Tidak lama kemudian semakin jauh ia meninggalkan tempat itu, lalu mempercepat tindakan kakinya. Sekejap saja ia berjalan kira tujuh pal setelah ditaksirnya sudah keluar dari tempat yang terjaga keras itu, ia berani lagi. Malam itu cuaca gelap, hanya sinar bintang di langit yang menyinari jagad. Tau Tian Go setelah lari cukup jauh tiba berhenti, pikirnya, dengan dandananku seperti ini, apabila berjumpa dengan orang golongan pengemis, pasti akan menimbulkan salah paham, masih tidak apa jika aku menemukan tempat kediaman Naoyang Tong, tetapi apabila berjumpa dengan orangnya yang tidak mau dengar keteranganku, ini akan menimbulkan kerewalan. Sebaiknya aku menantikan sampai terang tanah, lebih dulu aku harus berusaha mencari rumah seorang penduduk desa, setelah berpakaian lalu berusaha lagi untuk menyampaikan maksud Kun Liong Ong yang hendak membasmi golongan pengemis. Ia lalu mencari tempat di bawah pohon besar, di situ ia duduk sambil pejamkan matu untuk memulihkan tenaganya. Di tengah malam buta dan keadaan sesunyi itu, tiba-tiba terdengar suara pakaian tertiup angin. Suara itu sebetulnya tidak nyaring, tetapi bagi Tau Tian Gou yang mempunyai daya pendengaran yang luar biasa, apalagi di dalam keadaan sunyi maka dapat didengarnya dengan jelas. Ketika ia membuka mata, sesosok bayangan tinggi besar, lari bagaikan terbang di atas jalan kecil sejauh dua tombak dari tempat duduknya. Kecepatan jalan orang itu sesungguhnya sangat mengagumkan, caranya berjalan jauh berbeda dengan orang yang menggunakan ilmu meringankan tubuh, maka ia segera teringat dirinya Pekong Po. Pikirnya, orang ini berjalan pesat sekali, juga berlainan dengan orang yang menggunakan ilmu meringankan tubuh, sudah pasti adalah Pekong Po. Ia selalu mengikuti Aoyang Tong, mengapa aku tidak membuntutinya. Demikian ia berpikir, segera berbangkit dan dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh ia mengejar bayangan itu. Semula ia tidak merasakan apa, tetapi sebentar kemudian ia sudah merasa lelah, ia merasa kecepatan orang itu, sesungguhnya luar biasa, sehingga ia harus mengeluarkan seluruh kepandainya baru dapat mengejar. Namun demikian, akhirnya ia ketinggalan juga, maka hanya dapat menyaksikan bayangan Pekong Po yang makin lama makin jauh dan akhirnya menghilang ke tempat gelap. Sambil mengagumi kecepatan Pekong Po, Tong Tian Go melanjutkan pengejarannya. Ketika ia sudah kehilangan tujuan orang yang dikejar, terpaksa mengejar menurut dugaan dan ancarnya sendiri. Selagi mengejar menurut dugaan dan bingung, tiba terdengar suara orang menegurnya, siapa? Tong Tian Go menduga orang yang menegur itu pasti orang-orangnya golongan pengemis, yang sedang melakukan penjagaan di tempat gelap. Tetapi ia takut menemukan orang-orangnya Kun Liong Ong, maka ia diam saja, jauh lari menuju ke arah suara itu tadi. Dari tempat gelap tiba melompat keluar seorang berpakaian abu dengan tangan membawa seujata golok menghadang di hadapannya. Dari pakaian orang itu segera dapat dikenali adalah orang golongan pengemis. Orang itu memandang Tong Tian Go dengan sinar matu dingin, kemudian berkata, melihat dandanan saudara, mirip sekali dengan pasukan pengawal baju hitam Kun Liong Ong. Tong Tian Go lebih dulu mengangkat tangan memberi hormat, kemudian berkata, apakah kau orang dari golongan pengemis? Benar, saudara ada urusan apa? Aku hendak menjumpai Aoyang Pangcu, orang itu terkejut. Kau siapa? Aku yang rendah seorang si Tau. Apabila saudara hendak menjumpai Pangcu, harap letakkan senjatamu. Tau Tian Go yang mendengar perkataan itu, sejenak ragu, kemudian menyerahkan senjata pecutnya. Orang itu menyambut senjata Tau Tian Go kemudian berkata, Pangcu kita meskipun baik budi, kepada siapa saja yang hendak menemuinya, selalu tidak pernah ditolaknya, tetapi keadaan pada saat ini agak berlainan, terpaksa aku minta saudara suka berlaku untuk menyesuaikan diri. Bagaimana caranya yang kau maksudkan mengikat kedua tanganmu? Apabila aku tidak suka diikat, kau sudah berada di dalam kepungan yang rapat, kalau kau tidak suka diikat, juga tidak bisa mengundurkan diri dalam keadaan utuh. Tau Tian Go memandang keadaan sekitarnya, ternyata tidak nampak bayangan orang. Apakah kau tidak percaya bertanya orang itu, kemudian membunyikan suara syulan. Beberapa bayangan orang muncul dari berbagai penjuru mengurung Tau Tian Go. Orang itu berkata pula, kau menyerahkan senjatamu kepadaku, tentunya pandai menggunakan tangan kosong. Tau Tian Go yang menyaksikan dirinya terkurung, lalu mengangkat tinggi kedua tangannya seraya berkata, memasuki daerah orang harus menurut peraturan dan kebiasaan daerah itu, silahkan Tuan mengikat tanganku. Orang itu lalu mengeluarkan seutas tali untuk mengikat tangan Tau Tian Go, kemudian berkata sambil tertawa, sekarang kita boleh pergi. Orang-orang yang mengurung Tau Tian Go tadi, segera memencarkan diri dan menghilang lagi di tempat gelap. Tau Tian Go dengan tangan terikat berjalan di belakang orang berbaju abu itu. Setelah melalui sebuah jalanan kecil, dan sunyi tibalah di depan sebuah rumah atap, orang itu lalu menepuk tangannya tiga kali. Ketika pintu rumah itu terbuka, dari dalam muncul seorang tinggi besar dengan muka sawo matang, yang bukan lain daripada Pekong Po. Tau Tian Go terkejut, pikirnya, orang ini selalu berada di samping Aoyang Tong, apabila ia menghendaki jiwa pangcunya, benar-benar mudah sekali turun tangan. Pekong Po membuka matanya lebar-lebar ia memandang Tau Tian Go sesaat lamanya, baru berkata dengan nada suara dingin, orang ini adalah anggauta pasukan baju hitam Kun Liong Ong, bawa keluar dan bunuh saja. Dia sudah berlaku menurut peraturan golongan kita hendak menjumpai pangcu dengan tangan terikat, berkata orang yang membawa Tau Tian Go itu. Kalau begitu kau korek dulu biji matanya pemotong Pekong Po. Ini berkata orang itu terkejut. Tidak perlu ini itu, apabila pangcu menyalahkan kau, akulah yang tanggung jawab. Tau Tian Go diam siap sedia, ia berkata dengan nada suara dingin, Pekong Po, apakah kau takut aku membuka rahasiamu di hadapan Aoyang Pangcu? Perkataan itu mengejutkan orang berbaju abu itu, ia berpaling dan bertanya kepada Tau Tian Go, apa kau katakan? Tau Tian Go menjawab sambil tertawa terbahak-bahak, Pekong Po takut aku membuka rahasianya di hadapan pangcu, tentu saja hendak membunuh aku. Selama ia berkata, sepasang matanya terus menatap Pekong Po, takut ia menyerang secara tiba. Tetapi apa yang terjadi ternyata di luar dugaan, Pekong Po bukan saja tidak marah atau turun tangan, sikapnya malah nampak keluna, sambil tertawa hambar ia berkata, orang ini sudah gila, sudah lama aku dengar orang-orang Kun Liong Ong semua diberi makan obat yang melupakan dirinya, apabila tidak makan obat pemunah pada waktunya, orang itu akan mati dalam keadaan hancur luluh sekujur badannya, maka barang siapa yang diterima sebagai pembantu Kun Liong Ong, seumur hidupnya tidak berani berlaku hianat. Cerita itu nampaknya tidak bohong. 60. Orang berbaju abu-abu itu yang mendengarkan pertengkaran sengit antara dua orang itu, merasa terheran-heran, setelah berpikir sejenak, kemudian berkata, saudara Pek, sudah banyak tahun mengikuti Pangcu, sekalipun Kun Liong Ong menggunakan siasat hendak memecah belah antara kita, juga susah berhasil, apalagi kecerdikan Pangcu lebih. Daripada manusia biasa, pandangannya juga sangat tajam, orang ini minta bertemu, mungkin ada urusan penting, apa salahnya kalau saudara Pek memberitahukan kepada Pangcu dulu. Kalau begitu, biarlah kau tinggalkan dia di sini. Orang berbaju abu itu lalu menyerahkan pecut mas Tau Tian Gou kepada Pekong Po Seraya berkata, pecut mas ini ku serahkan sekalian kepadamu. Setelah Pekong Po menyambut pecut itu, orang berbaju abu itu lalu berlalu. Tau Tian Gou yang menyaksikan keadaan demikian, ia beranggapan tidak ada gunanya bicara lagi, maka ia lalu diam dan siap sedia untuk menjaga segala kemungkinan. Pekong Po menunggu sampai orang berbaju abu itu sudah pergi jauh, ia baru berkata sambil tertawa dingin, tali yang mengikat kepada dua tanganmu itu, terbuat dari urat sapi dan rambut manusia, jikalau kau ingin memutuskan dengan mengerahkan tenaga dalammu, itu berarti mencari kesulitan sendiri. Sekalipun ikatanku tidak terlepas, kau juga belum tentu dapat melukai diriku, berkata Tau Tian Gou menantang. Kau sungguh sombong, aku tidak percaya kau mempunyai ketangkasan semacam itu, berkata Pekong Po sambil tertawa. Kau mendapat nama julukan kaki sakti, barangkali kau tidak khawatir aku lari, tetapi kau dapat mencelakakan diriku atau tidak, kau boleh coba saja. Tetapi sebelum kita bertindak, aku ingin minta keterangan dua soal darimu. Katakanlah, nama Aoyang Pangcu sudah termasjur di dalam dunia, kepandainya sangat tinggi, tetapi mengapa daya pendengarannya begitu kurang? Suara tertawaku tadi, dalam waktu malam yang sunyi ini, tentu dapat didengar sejauh beberapa pal, mengapa ia tidak dengar? Akalmu pintar sekali, sayang kedatanganmu sudah terlambat. Apa? Apakah Aoyang Pangcu? Tanda petik. Ia sedang tidur nyenyak. Tau Tian Gou tiba mendongakan kepala dan menarik napas, kemudian berkata, orang berkata kepandaian Teng Soan sebagai ahli pemikir, dapat dijajarkan namanya dengan Hong Beng di zaman Semkok, tetapi nampaknya itu hanya nama kosong belaka. Mengapa kau berkata demikian? Jikalau Teng Soan benar mempunyai kepintaran semacam itu, seharusnya siang ia tahu akal muslihatmu yang sangat keji. Sayang selanjutnya kau sudah tidak mendapat kesempatan untuk melihat Teng Soan lagi, berkata Perkong Po sambil tertawa dingin, kemudian membabat Tau Tian Gou dengan pecut masnya. Tau Tian Gou yang sudah siap sedia, melompat setinggi empat kaki, menghindarkan serangan tersebut, kemudian menendang dengan kakinya. Perkong Po agaknya tidak menduga Tau Tian Gou yang terikat kedua tangannya, masih dapat melakukan pembalasan dengan menggunakan kakinya, hampir saja ia kena tertendang, dalam keadaan repot ia melompat mundur beberapa kaki. Namun ia tidak tahu bahwa gerak tipu Tau Tian Gou itu, adalah ilmu simpanannya yang jarang digunakan, jika tidak terancam jiwanya. Setelah melakukan tendangan yang pertama, tendangan yang kedua segera menyusul. Perkong Po mulai terdesak dan mundur dua langkah untuk menghindari serangan tersebut. Tau Tian Gou dengan beruntun melakukan sampai enam kali, sehingga membuat Perkong Po sangat repot. Tetapi setelah melakukan tendangan yang keenam, Tau Tian Gou sendiri juga jatuh dari udara. Perkong Po melemparkan senjatanya, ia balas menyerang dengan bertangan kosong, mulutnya mengejek dengan perkataan, jikalau aku menangkan kau dengan menggunakan senjata, dalam hatimu tentu tidak puas. Sambil mengelakkan serangan Perkong Po, Tau Tian Gou dan mencari kesempatan untuk balas menyerang. Ia mengerti bahwa dalam keadaan demikian, serangannya itu harus dilakukan dengan tepat, dan harus tepat pula mengenakan sasarannya, mengulur waktu, tidak menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi kepandaian lawannya itu, agaknya tidak di bawah dirinya, kegesitan dan kelincahannya, sekalipun ia sendiri dalam keadaan bebas, juga tidak mudah mengalahkan. Apalagi dalam keadaan terikat kedua tangannya, jikalau tidak lekas berusaha mencari kemenangan, akhirnya pasti akan terluka di tangan lawannya. Ia berlaku pura sudah mulai lelah, tindakannya lambat. Perkong Po berkata sambil tertawa dingin, perlukah aku membuka ikatanmu? Ia berkata sambil melancarkan serangannya. Tau Tian Gou mengelakkan diri ke samping, Perkong Po merangsak terus, tangan kirinya menyerang pundak Tau Tian Gou, baru saja Perkong Po menyentuh pundaknya, Tau Tian Gou sudah menjatuhkan diri. Perkong Po melengak, ia mengulurkan tangannya hendak menotok jalan darah pundak kiri Tau Tian Gou. Tau Tian Gou memperdengarkan suara tertawa dingin, tiba melompat bangun, kaki kanannya secepat kilat menendang jalan darah Ciektai Hiat di lengan kanan Perkong Po. Perkong Po memusatkan tenaga dalam, badannya lompat mundur lima langkah. Tetapi Tau Tian Gou setelah melancarkan tendangan itu, orangnya segera mengejar dan kakinya menendang dengan beruntun. Ditendang secara beruntun, Perkong Po terpaksa mundur terusan, tetapi ia tidak berhasil menghindarkan serangan Tau Tian Gou yang dilakukan sangat gencar, akhirnya jalan darah Ciektai Hiatnya kena ditendang, sehingga jatuh terjengkang di tanah. Tau Tian Gou tertawa ia berdiri di sampingnya. Tau Tian Gou berkata dengan suara bangga, bagaimana, asal aku menendang lagi, tulangmu dan isi perutmu akan hancur dengan segera. Di sekitar tempat ini sudah terkurung rapat oleh orang-orang golongan pengemis, kau berhasil, membinasakan aku, tetapi kau sendiri juga tidak akan lolos dari tangan mereka. Ada satu hal aku tidak mengerti, aku ingin minta sedikit keterangan darimu, berkata Tau Tian Gou sambil menarik napas panjang. Soal apa? Kau tanyakan saja. Awoyang Pangcu berlaku baik terhadapmu, aku tidak menyangka kau bisa mengkhianati dirinya. Pemandangan setiap orang sangat berlainan, begitu pun pengalaman masing, apa yang dibuat heran. Mengapa kata-katanya yang sedikit pun tidak menunjukkan tanda yang mengherankan, Tau Tian Gou merasa curiga, lalu bertanya, apakah kau sudah makan obat yang diberikan oleh Kun Leongong? Pekong Po tiba-tiba merasa seperti sedang menderita hebat, dengan alis dikerutkan ia berkata, jangan tanya aku lagi, pengalaman setiap orang berlainan. Aku mengkhianati Awoyang Pangcu, juga karena terpaksa. Tau Tian Gou berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, kau sekarang bawa aku menjumpai Awoyang Pangcu, aku akan segera membuka totokanmu. Tidak perlu kau menjumpai, hal ini tidak ada gunanya. Apakah kau sudah membunuhnya? Pekong Po sekonyong memejamkan matanya dan berkata, mulai saat ini, aku tidak akan menjawab pertanyaan lagi. Tau Tian Gou berpikir sejenak, lalu berkata, berapa luas gubuk ini, sekalipun kau tidak mau mengajak aku, aku juga bisa mencari sendiri. Ia lalu memondong tubuh Pekong Po ke satu tempat gelap, kemudian berkata pula, karena kau tidak ingin bicara, maka aku akan menotok jalan darah gagumu. Bibir Pekong Po bergerak, namun tidak sepatah kata keluar dari mulutnya. Tau Tian Gou setelah menendang jalan darah Gago Pekong Po, ia masuk ke dalam untuk mencari sendiri. Dalam gubuk yang cukup luas itu, keadaannya sunyi senyap tidak terdengar suara apa-apa. Pintu-pintu kamar dalam rumah itu semua tertutup. Tau Tian Gou setelah melakukan pemeriksaan sebentar, langsung berjalan menuju ke kamar sebelah utara. Ia mendorong pintu dengan menggunakan pundaknya, kepalanya melongok ke dalam. Dalam kamar yang keadaannya agak gelap itu, Samar dapat lihat di atas balai-balai kayu, rebah seseorang yang mukanya menghadap ke dalam. Tau Tian Gou mengeluarkan suara batuk-batuk perlahan, kemudian memanggilnya, apakah Aoyang Pangcu sendiri yang ada di dalam kamar? Ia mengulangi pertanyaannya beberapa kali, tetapi tak terdengar jawaban. Tau Tian Gou ragu sejenak, akhirnya melangkah masuk ke dalam kamar sambil berkata dengan suara nyaring, Aoyang Pangcu, maafkan dosaku yang lancang masuk ke dalam kamarmu. Orang yang merebahkan diri di balai itu, agaknya sedang tidur nyenyak, hingga tidak menampak reaksi apa. Keadaan serupa itu menimbulkan firasat jelek dalam hati Tau Tian Gou, pikirnya, tidak peduli Aoyang Pangcu atau bukan yang sudah terang pasti adalah salah satu dari orang golongan pengemis. Bagi seorang yang berkepandaian tinggi, meskipun sedang tidur nyenyak, juga tidak sampai begini keadaannya. Sementara itu ia sudah maju mendekati balai. Orang tidur miring itu, sebelah mukanya terletak di bantal sehingga Tau Tian Gou belum dapat melihat tegas orang itu Aoyang Pangcu atau bukan. Perlahan ia menggunakan tangannya yang terikat membalikan tubuh orang itu. Kini ia baru lihat bahwa orang itu benar adalah Aoyang Pangcu, tetapi tidak terdapat luka apa di badannya, napasnya lemah, matanya dipejamkan. Tau Tian Gou meletakkan tangannya di dada Aoyang Pangcu, ia masih merasakan getaran lemah dari jantungnya. Oleh karena tangannya terikat, ia tidak dapat memeriksa Aoyang Tong tertotok jalan darahnya atau tidak? Ataukah karena mabuk obat? Selagi dalam keadaan bingung, tiba terdengar suara tindakan kaki orang, dua orang berbaju abu-abu berdiri di ambang pintu. Satu di antara dua orang itu segera menegur, siapa kemudian orang itu menyalakan api. Tau Tian Gou segera ma'ajawab, kedatangan saudara berdua sangat kebetulan, Pangcu kalian telah dikhianati oleh orangnya sendiri, sekarang dalam keadaan tidak ingat diri. Dua orang itu ketika mendengar perkataan itu, bagaikan disambar geledek, penerangan api di tangannya tiba terlepas jatuh, hingga keadaan menjadi gelap lagi. Tau Tian Gou menghela nafas perlahan dan berkata, saudara jangan khawatir. Pangcu kalian meskipun dalam keadaan tidak ingat diri, tetapi ngawanya belum putus. Aku tadi sudah periksa dengan teliti, badannya tidak terdapat luka apa, maka kalau bukan mabuk karena pengaruh obat, tentu ditotok jalan darahnya. Seorang lainnya berkata, saudara siapa? Mengapa di waktu malam buta seperti ini datang ke kamar Pangcu? Apakah saudara tidak melihat kedua tanganku sudah terikat? Orang yang berdiri sebelah kiri berkata, apabila tidak karena melihat kedua tanganmu terikat, dari tadi miscaya kita sudah bertindak terhadapmu. Silahkan saudara masuk periksa sendiri, Pangcu barangkali masih dapat ditolong, berkata Tau Tian Gou sambil tersenyum. Harap saudara keluar dulu. Tau Tian Gou segera berjalan keluar. Dua orang itu minggir ke samping menyelahkan Tau Tian Gou keluar. Ketika ia melangkah keluar, tiba merasa gelagat tidak enak, hingga membatalkan maksudnya. Sebagai seorang Kang Gou kawakan yang sudah banyak pengalaman, dalam pikirannya segera timbul kecurigaan, ada kemungkinan bahwa dua orang itu adalah komplotnya Pengkong Po, yang disuruh mengawasi Aoyang Pangcu. Ia lalu balik lagi ke dalam kamar, berdiri di depan balai. Orang berbaju abu itu sudah memungut lagi korek apinya yang jatuh di tanah, lalu dinyalakan lagi dan memandang Tau Tian Gou dengan gusar, kemudian menegurnya, apa maksud tindakan saudara ini? Aku hendak melindungi jiwa Pangcu. Kalian berkata Tau Tian Gou sambil tertawa dingin, kemudian bertanya, apakah saudara orang kepercayaan Pengkong Po? Pertanyaan itu diajukan secara tiba, hingga mengejutkan dua orang itu, lalu menjawab dengan serentak, kita semua adalah orang kepercayaan Pangcu. Itu lebih bagus, kalian jikalau ingin menolong jiwa Pangcumu, lekaslah buka tali yang mengikat tanganku. Dengan berbuat demikian, apakah kau tidak takut mati dengan orang seperti aku, bisa mati bersama-sama? Dengan naoyang Pangcu yang namanya kesohor di dunia, sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang patut dibanggakan, apa yang perlu aku takuti? Dua orang itu melengak, mereka saling berpandangan dan berunding sebentar, orang yang sebelah kiri lalu berkata, tidak susah kau minta kita membuka ikatanmu, tetapi apabila kau menggunakan care itu untuk balas memaksa kita, bagaimana? Aku cuma mempunyai dua pemintaan, apabila saudara Sudi menerimanya, aku tidak akan menggunakan jiwa Aoyang Pangcu, untuk memaksa kalian menyerah. Dua permintaan apa? Coba kau terangkan. Kesatu siapa minta kalian membuka ikatan tanganku, kedua aku ingin minta berjumpa dengan penasihat kalian Teng Soan. Asal aku sudah bertemu dengan Teng Soan, izinkanlah aku bicara beberapa patah dengannya, sesudah itu bagaimana kalian hendak berbuat terhadap aku, terserah, aku tidak akan melawan. Dalam hal ini bagaimana kita dapat mempercayai mu seorang laki-laki harus menjunjung tinggi kepercayaan. Apakah kalian ingin aku bersumpah? Tanda petik. Dari luar tiba-tiba terdengar suara orang menyahut sambil tertawa dingin, jiwa sendiri sudah tidak mau, apakah masih takut melanggar sumpah? Tau Tian Goh merasa seperti tidak asing dengan suara itu, tetapi ia tidak ingat siapa orangnya. Tak kala ia berpaling, ia melihat seorang tinggi besar berjalan masuk ke dalam kamar, orang itu bukan lain daripada Pek Kong Po. Di belakangnya mengikuti Chiu Taichie yang perutnya gendut, mungkin Chiu Taichie baru pulang dan melihat Pek Kong Po dalam keadaan tertotok jalan darahnya, lalu dibukanya. Tau Tian Goh dalam hati mengeluh, sebab Pek Kong Po yang sudah diketahui rahasianya, pasti akan berusaha membunuh dirinya. Pek Kong Po dan Chiu Taichie, keduanya merupakan pengawal yang paling dipercaya oleh Aoyang Tau. Dua orang itu sering berada di samping Aoyang Tau. Orang golongan pengemis begitu melihat dua orang itu, segera mengetahui bahwa pangcunya tentu juga datang. Maka dua orang yang datang duluan tadi ketika melihat Pek Kong Po dan Chiu Taichie masuk ke dalam kamar, segera minggir untuk memberikan jalan kepada mereka. Orang inilah yang tadi menotok diriku, berkata Pek Kong Po kepada Chiu Taichie sambil menunjuk Tau Tian Goh. Chiu Taichie membusungkan perutnya, berkata dengan suara keras kepada Tau Tian Goh, Kemarilah kau, mari bertanding lebih dulu denganku 200 jurus saja. Tau Tian Goh tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku sudah menyatakan dua keinginanku kepada orang golongan pengemis. Dua saudara ini sedang mempertimbangkan permintaanku, nampaknya mereka susah mengambil keputusan. Chiu Taichie membentak dengan suara keras, Kalau kau tidak mau kemari, aku nanti akan jawab kupingmu. Tau Tian Goh yang mendengar perkataan si gendut itu, sudah mengetahui bahwa si gendut adalah seorang kasar, segala perkataannya dan tindak tanduknya, selalu berterus terang, maka diberi peringatan, supaya tidak berani berlaku sembrono, ia lalu berkata dengan nada suara dingin, Sayang jiwa pangcumu masih berada di tanganku. Jikalau kau berani menggunakan tangan atau kakimu, aku akan binasakan pangcumu lebih dulu. Chiu Taichie benar saja tidak berani bertindak, tetapi ia sudah-sudah lama mengikuti Aoyang Tong. Kesetiannya pada pangcunya begitu besar. Maka setelah memikir sejenak, ia lalu berkata, Kau sebetulnya mawapa. Buka dulu ikatanku, lalu kembalikan senjataku. Chiu Taichie mengkhawatirkan keselamatan Aoyang Tong, maka ia segera mengambil pecut mas dari tangan Pek Kong Tusraya berkata, Sebagai seorang laki kau harus pegang teguh janjimu setelah ku kembalikan senjata dan membuka totokanmu. Aku masih harus mengantar kau meninggalkan tempat ini, harap kau pegang tegah janjimu itu, tidak boleh menyusahkan pangcumu. Aku masih ada satu permintaan, aku minta kau bawa aku menjumpai Teng Soan. Chiu Taichie berpikir sejenak lalu berkata, Baiklah. Demikianlah kita tetapkan. Dengan tindakan lebar, ia menghampiri Tau Tian Gou, lalu membuka ikatan tangannya, kemudian mundur lima langkah dan berkata, Sekarang kau boleh keluar. Tau Tian Gou memandang Aoyang Teng sejenak, ia menghela nafas dan berkata, Pangcu yang selama itu mendapat nama baik, tak disangka terluka di tangan orangnya sendiri. Perkataan itu diucapkan dengan sungguh, bukan dibuat, hingga Chiu Taichie dan dua orang baju abu yang mendengarnya semua terkejut, tanyanya dengan serentak, Apa kau katakan? Tau Tian Gou menyimpan senjatanya baru menjawab, ku ceritakan kepada kalian juga tidak mengerti persoalannya. Kemudian ia memondong tubuh Aoyang Tong yang masih dalam keadaan pingsan, lalu berkata pula, Aku minta kalian bawa aku menjumpai Teng Soan. Kau leptakan Pangcu kita, aku pergi bersamamu, toh sama saja, berkata Chiu Taichie. Sementara itu terdengar suara rame. Di luar gubuk itu sudah berkumpul banyak orang anak buah golongan pengemis. Bukannya aku tidak percaya kepada saudara, sebetulnya karena orang dalam golonganmu banyak. Apabila aku meletakkan Aoyang Pangcu, barangkali segera dikurung oleh orang banyak. Tentang jiwaku sendiri, meskipun sudah tak kuhiraukan, tetapi hal ini membawa kerugian besar bagi golongan pengemis sendiri. Maka aku minta saudara Chiu Suka memaafkan. Seseorang yang perkataannya sudah tidak bisa dipercaya, bagaimana masih mempunyai muka di dalam dunia berkata Pekong Po dengan nada dingin, kemudian dengan tiba maju menjerang. Tau Tian Chou menendang dengan kakinya, mendesak mundur Pekong Po, kemudian membentaknya, orang yang berhianat kepada golongannya sendiri untuk mencari hidup senang, di antara kita berdua entah siapa yang tidak mempunyai muka di dalam dunia. Pekong Po sudah tahu betapa lihainya permainan kaki Tau Tian Gou, apalagi di tangannya masih memondong Aoyang Tong sebagai barang tawanan. Apabila ia menggunakan kekerasan, pasti akan dirintangi oleh Chiu Tai Chi Ye, maka terpaksa menarik kembali serangannya. Tau Tian Gou tertawa terbahak-bahak dan berkata, Pekong Po, bolahkah kau pergi bersama aku menjumpai penasehatmu Teng Soan? Chiu Tai Chi Ye merasa heran mendengar perkataan itu, ia berpaling dan berkata kepada Pekong Po, Saudara Pek, apakah artinya ini? Orang ini sudah gila, tak seorang mengerti apa yang dikatakannya. Benar, barang siapa yang mengabdi kepada Kun Liong Ong, semua diberikan semacam obat yang dapat melupakan dirinya. Orang ini adalah orang Kun Liong Ong, sudah tentu tidak terkecuali. Tau Tian Gou khawatir akan Chiu Tai Chi Ye dapat dipermainkan oleh Pekong Po, dan ia bertindak sembrono terhadap dirinya. Apabila benar akan terjadi demikian, keadaan akan menjadi runyam karena ia sendiri tidak bisa benar mencelakakan diri Aoyang Tong pada akhirnya pasti akan terdesak oleh orang golongan pengemis. Jumlah lawan banyak tidak mudah dihadapi. Bagai-nya sendiri soal kematiannya masih merupakan soal kecil, akan tetapi barisan sungai berdarah yang akan dibentuk oleh Kun Liong Ong, entah akan menelan berapa banyak koiban orang kuat rimba persilatan. Ia merasa cemas sekali, sambil memondong tubuh Aoyang Tong ia berkata dengan suara lantang, Pangcu kalian telah dibokong dan dikhianati oleh orangnya sendiri, sudah cukup lama dalam keadaan tidak ingat diri. Apabila tidak lekas menemukan penasihat kalian, barangkali sangat berbahaya bagi keselamatannya. Apa pengkhianat Chiu Tai Chi Ye terkejut? Mette, Tau Tian Gou memandang Pekong Po sebentar, lalu berkata, di antara saudara, ada seorang pengkhianat yang menjadi Matukun Liong Ong, orang itu telah membokong Pangcu kalian. Siapa bertanya Chiu Tai Chi Ye? Pada waktu dan tempat seperti ini, sekalipun aku menyebutkan namanya, saudara juga tidak akan percaya. Sebaiknya setelah kita menjumpai penasehat kalian Teng Soan, nanti kita bicarakan lagi. Chiu Tai Chi Ye mengawasi dua orang berbaju abu-abu itu sejenak, lalu berpaling dan berkata kepada Pek Kong Po, orang ini kalau benar adalah Matukun Liong Ong yang dikirim untuk membunuh Pangcu, sesudah berhasil menawannya, mengapa tidak segera turun tangan? Dalam hal ini pasti mengandung sebab yang lain, sebaiknya kita bawa ia menjumpai Teng Ya. Pangcu sebetulnya masih hidup atau sudah mati, kita sendiri masih belum jelas, orang ini selalu menyatakan hendak berjumpa dengan Teng Ya barangkali mengandung maksud tertentu, berkata Pek Kong Po. Chiu Tai Chi Ye yang tidak bisa berpikir, setelah mendengar perkataan itu, segera berkata, benar, kalau bukan saudara Pek yang mengingatkan aku, aku hampir terjebak dalam akal busuknya. Pangcu kalian masih bernafas, jikalau tidak percaya, kalian boleh periksa sendiri, berkata Tau Tian Gou sambil tertawa dingin. Pek Kong Po dengan suara sangat perlahan berkata kepada Chiu Tai Chi Ye, biarlah Xiaote yang memeriksa sendiri, apabila Pangcu benar masih bernafas, kita boleh membawanya menjumpai Teng Ya. Dengan tindakan lebar ia berjalan menghampiri Tau Tian Gou. Tau Tian Gou segera membentaknya dengan suara keras, jangan bertindak, empat orang dalam kamar ini, siapa saja boleh memeriksa, hanya kau seorang tidak kuijinkan. Chiu Tai Chi Ye maju mendekati sambil membusungkan dada, ini tempat apa? Kera bagaimana kau dapat memilih orang? Tau Tian Gou menggerakkan kakinya, mendesak mundur Pek Kong Po yang hendak mendekati dirinya lalu. Berkata, Pangcu mu apabila sampai dijamah oleh Pek Kong Po, sekalipun tidak mati juga akan terluka parah. Apakah artinya perkataanmu ini bertanya Chiu Tai Chi Ye sambil mendekati Tau Tian Gou? Periksalah dadanya dan lubang hidungnya, masih bernafas atau tidak? Berkata Tau Tian Gou, tetapi matanya terus ditujukan kepada Pek Kong Po, mengawasi segala gerak geriknya. Chiu Tai Chi Ye mengulur tangannya memeriksa dada Aoyang Tong, benar saja masih merasakan denyutan jantungnya, selesai memeriksa, ia berkata sambil mengerutkan alisnya, dengan menggunakan obat apa kau melukai Pangcu kita. Betapa tinggi kepandaian Pangcu kalian, sekalipun aku bermaksud hendak mencelakakan dirinya juga sulit mendekatinya, kecuali menggunakan obat berbisa dengan Kera, tidak terduga-duga sudah tidak ada lain jalan yang dapat mencelakannya, berkata Tau Tian Gou sambil tertawa. Ucapan ini juga ada benarnya, mari kuajak kau menjumpai Peng Ya. Dengan tangan kiri Tau Tian Gou menggendong Aoyang Tong, tangan kanan memegang senjata pecut, kemudian ia berkata, saudara sebaiknya terpisah sejarak tiga kaki denganku, supaya tidak sampai terbokong secara tiba-tiba. Matanya lalu menatap Pek Kong Po dan berkata pula, sebaiknya kau jangan coba main gila. Saudara Pek, orang ini agaknya selalu bermusuhan denganmu, berkata Ciu Ta Ichie sambil mengerutkan alisnya. Sekarang Pangcu berada di tangannya, meskipun Siya Ote membencinya, tetapi juga tidak bisa berbuat apa berkata Pek Kong Po. Dengan mengikuti Ciu Ta Ichie dan lain-lainnya, Tau Tian Gou berjalan keluar, di ruangan luar terdapat banyak anak buah golongan pengemis, setiap orang memandangnya dengan sinar matu besar, mereka setiap orang membawa senjata, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Ciu Ta Ichie mengangkat kedua tangannya dan menepok dua kali, kemudian berkata, Saudara jangan bertindak secara gegabah, jangan sampai melukai Pangcu. Orang-orang itu setelah mendengar keterangan itu, benar saja semua mengundurkan diri. Dengan tindakan lebar Ciu Ta Ichie berjalan keluar dari gubuk itu, berjalan ke utara kira sepuluh tombak, tibalah di depan sebuah gubuk yang bentuknya sangat sederhana. Seorang laki berpakaian panjang dengan tangan membawa kipas, duduk di atas bangku bambu, di sampingnya ada berdiri dua orang berpakaian abu-abu. Orang itu mendongakan kepala memandang ke langit, agaknya sedang berpikir keras, sehingga tidak mengetahui kedatangan orarik orang itu. Dari jauh Ciu Ta Ichie mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata, Teng Ya. Orang itu perlahan berpaling mengawasi Ciu Ta Ichie dan lainnya sejenak, lalu bertanya, ada apa? Saudara ini hendak menjumpai Teng Ya, menjawab Ciu Ta Ichie. Tau Tian Go maju dua langkah sambil memperkenalkan dirinya. Aku yang rendah Tau Tian Go. Teng Soan mengawasi Aoyang Tong yang berada di tangan Tau Tian Go sejenak, lalu berkata, silahkan duduk. Pangcu kalian terluka para harap Sian Seng memeriksanya lebih dahulu keadaannya, berkata Tau Tian Go. Teng Soan memandang Tau Tian Go sejenak, kemudian berkata kepada Ciu Ta Ichie dan lain-lainnya, kalian semua keluar dulu. Orang ini menggunakan jiwa Pangcu memeras kita supaya kita menuruti kehendaknya, harap Sian Seng berhati terhadapnya, berkata Pekong Po. Aku tahu, kalian pergilah, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Ciu Ta Ichie meskipun tahu Teng Soan tidak paham ilmu silat, tetapi terhadap kecerdikan dan kepintaran menilai sesuatu perkara, mempunyai pantangan yang tajam, maka ia segera berpaling dan berkata kepada Pekong Po, perkataan Teng, ya, selalu tidak akan salah mari kita keluar. Setelah berkata demikian, ia berjalan lebih dahulu keluar dari dalam gubuk itu segera diikuti oleh yang lain-lainnya. Dengan demikian, hingga dalam gubuk itu hanya tinggal Tau Tian Go dan Teng Soan bersama Ouyang Tong yang masih dalam keadaan pingsan. Tau Tian Go mulai bicara sambil tertawa Hong Beng seumur hidupnya berlaku sangat hati. Sian Seng yang sudah dapat dipandang seperti Hong Beng, aku heran mengapa sangat gegabah. Seorang yang sudah kesohor namanya seperti saudara, apakah merupakan seorang yang suka membokong orang berkata Teng Soan sambil tersenyum? Bagaimana Sian Seng dapat mengenali diriku berkata Tau Tian Go terkejut. Teng Soan hanya tertawa menyeringai, tidak menjawab. Tau Tian Go perlahan-perlahan meletakkan Ouyang Tong di atas bangku, kemudian berkata, Pangcumu telah dibokong oleh orang, lukanya tidak ringan, harap Sian Seng periksa sebentar, masih dapat ditolong jiwanya atau tidak? Teng Soan memandang Ouyang Tong sejenak, lalu berkata sambil tertawa, tidak apa, ia hanya mabuk karena pengaruhnya obat, begitu mabuk hilang, orangnya pasti segera sadar kembali. Tau Tian Go mendengar jawabannya yang agaknya tidak memperhatikan keselamatannya Pangcunya, dalam hati merasa heran, ia melengak sebentar, kemudian berkata, aku lihat sikap Sian Seng, agaknya tidak memperhatikan keselamatan jiwa Pangcu. Kau dengan mengenakan pakaian barisan pengawal baju hitam Kun Liong Ong, telah datang kemari dengan menempuh bahaya, entah ada keperluan apa, demikian Teng Soan balas menanya. Perasaan gusar tiba-tiba terlintas dalam otak Tau Tian Go, ia berkata dengan nada suara dingin, Aoyang Pangcu adalah seorang gagah yang berjiwa besar. Sungguh tidak disangka bahwa orang-orang bawahannya, semua merupakan seorang kecil hanya di luarnya saja kelihatan setia. Bagus, dengan menempuh bahaya besar kau datang kemari, apakah hanya hendak memaki kami dengan perkataanmu itu saja, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Meskipun aku dengan Aoyang Pangcu tidak ada hubungan apa, tetapi aku merasa sangat sayang. Teng Soan berkata sambil mengibaskan kipasnya. Saudara Tau mengenakan pakaian pengawal baju hitam, tetapi pembicaraan sedikit pun tidak ada tanda seperti orang yang sudah makan obat berbisa. Apabila aku sudah makan obat berbisa Kun Liong Ong, barangkali juga tidak bisa datang kemari. Kalau begitu kau juga tidak bisa menemui aku dalam keadaan hidup, berkata Teng Soan sambil tertawa. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula, Saudara Tau bermaksud baik, tetapi sayang bahwa perbuatanmu ini telah merusak seluruh rencana kita. Dengan demikian, barangkali membuat sia semua jerih payahku. Perkataan Sian Seng ini, aku sesungguhnya tidak mengerti, berkata Tau Tian Gou heran. Seperti apa yang saudara kata, Aoyang Pangcu seorang gagah, bagi orang biasa bagaimana dapat membokong? Perkataan Sian Seng, aku semakin lama semakin bingung. Apakah saudara Tau kenal dengan Aoyang Pangcu? Pertanyaan itu menggerakan hati Tau Tian Gou, maka ia segera bertanya, apakah orang ini menyaru sebagai Pangcu? Rencana Sian Seng ini benar sangat bagus sebab tanpa demikian kita tidak dapat mengetahui adanya pengkhianat di dalam kalangan sendiri. Teng Soan berkata sambil menggelengkan kepala menggunakan orang lain menyaru menjadi Aoyang Pangcu, mungkin dapat mengelabui saudara, tetapi tidak dapat mengelabui meta perkongpo yang setiap hari mendampingi dirinya. Memang benar, inilah yang membuat aku tidak habis pikir. Orang ini bukan saja adalah Aoyang Pangcu sendiri, juga benar sudah terkena obat racut yang diberikan oleh perkongpo. Akal Sian Seng ini meskipun baik, tetapi terlalu bahaya apabila perkongpo menggunakan kesempatan ini. Menurunkan tangan jahat, bukankah Aoyang Pangcu akan menguburkan jiwanya secara mengecewakan? Perkataan saudara memang benar, sayang pikiranmu untuk menilai urusan, aku tidak dapat menyetujui. Ia menggoyang-goyang kipasnya, matanya mengawasi Aoyang Tong sambil menghela napasnya perlahan. Tau Tian Go yang menyaksikan sikap Teng Soan, benar merasa bingung, ia berkata sambil membuka lebar matanya, Aoyang Pangcu dalam keadaan bahaya, tetapi Sian Seng tidak lekas memberi pertolongan, entah apa maksudnya. Teng Soan menunjukkan sikap kurang senang, ia berkata dengan suara lambat-lambat. Tengah malam buta saudara datang kemari, apakah ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan Pangcu? Tau Tian Go yang ditanya demikian sejenak tidak bisa menjawab, sesaat kemudian ia baru berkata, Sian Seng tentunya juga sedia obat pemunah. Harap Sian Seng tolong Pangcu dulu, aku ingin bicara sebentar, segera kembali. Teng Soan tidak menjawab, ia menghampiri Aoyang Tong, dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah botol kecil, mengeluarkan dua butir pel, dimasukkan ke mulut Aoyang Tong. Setengah jam kemudian, Aoyang Tong menarik napas panjang, kemudian bangun dan berdiri, dan berkata kepada Teng Soan sambil tertawa, rencana Sian Seng benar bagus sekali. Kemudian pandangannya dialihkan ke arah Tau Tian Go, lalu memberi hormat seraya, berkata, Tau Tai Hiap. Tau Tian Go membalas hormat dan berkata, jiwa Pangcu hampir dikorbankan oleh bawahanmu sendiri. Hati manusia memang tidak bisa dilihat, sungguh tidak disangka Perkong Po yang sudah mengikuti aku 10 tahun lamanya, ternyata juga menjadi orang kun liongong, berkata Aoyang Tong sambil menghela napas. Teng Soan berkata sambil menghibas-ngibaskan kipasnya, aku kira Perkong Po pasti merasa tidak tenang, ia pasti akan balik kembali untuk mengintai, mari kita bicara di dalam saja. Aoyang Tong bersenyum sambil menganggukan kepala, ia masuk ke dalam lebih dulu, diikuti oleh Teng Soan dan Tau Tian Go. Bagaimana Aoyang Tong dan Teng Soan membasmi pengkhianat yang ada di dalam golongannya sendiri? Apakah kedatangan Tau Tian Go dapat membantu golongan pengemis memecahkan barisan sungai berdarah yang dibentuk oleh kun liongong? Bacalah dalam bagian lanjutannya.